U siang bodoh. Zuawan mengangkat kepalanya dan melihat peri elementalis api di kapal Flaming Spirit. Matanya sedikit menyipit, peri elementalis api itu sangat cantik, sebanding dengan Luo Xing. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Zuawan juga mengetahui identitas wanita di kapal Flaming Spirit. Dia adalah putri gubernur kota-kota elemental api, yang dijuluki peri elemen api. Dia memiliki status yang mulia dan temperamen yang luar biasa. Dia sangat populer di kota elementalis api. U siang, ayo pergi. Adikmu juga harus menjadi anggota keluarga Namong. Zuawan berkata dengan tenang. U siang menganggup dan mengikuti di belakang Zuawan. Meskipun tindakan U siang saat itu membuatnya merasa tidak nyaman, dia tetaplah saudara perempuan kandungnya. U siang sangat merindukannya. Di tengah keluarga Namong, ada sebuah alun-alun besar. Kapal Flaming Spirit itu seperti bola api, langsung turun ke alun-alun. Pada saat ini, Namong Sudu memimpin Namong Lingtian dan para petinggi keluarga Namong menyambut kapal Flaming Spirit sambil tersenyum. Wajah tampan Namong Lingtian mau tidak mau menunjukkan ekspresi gembira. Dia sudah lama mendambakan peri elemen api. Sayang sekali tentara pemadam kebakaran hijau tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Zuawan. Tampaknya Zuawan takut dan telah meninggalkan kota api hijau. Memikirkan hasil pencarian selama dua hari terakhir, wajah Namong Lingtian berubah muram. Dia telah menggunakan sepertiga kekuatan tentara api hijau dan hampir mencari di seluruh kota api hijau, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Zuawan. Faktanya, dengan ranah Zuawan saat ini, sangat mudah baginya untuk tidak ditemukan. Tidak aneh jika Greenfire Army tidak dapat menemukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Namong Lingtian tidak lagi peduli pada Zuawan. Di matanya, Zuawan hanyalah karakter kecil. Sekarang, dia lebih memperhatikan peri elemen api. Berpikir untuk bisa menikahi wanita cantik seperti peri elemen api, hati Namong Lingtian dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah keindahan yang sudah lama ia dambakan. Peri elementalis api, selamat datang. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa datang ke kota api hijau kami. Namong sudah tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah kapal roh api. Peri elementalis api mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti burung merak yang bangga. Kakinya yang seperti batu giyok mengetuk pelan, dan dia dengan anggun mendarat di depan Namong Sudu dan yang lainnya. Dua tetua berpakaian hitam juga turun dari kapal roh api. Aura kedua lelaki tua ini sangat menakutkan. Mereka sebenarnya adalah dua ahli realem Raja Surgawi. Kedua lelaki tua itu seperti pengawal paling setia, berdiri di kedua sisi peri elemen api. Wali kota Namong terlalu sopan. Peri elementalis api membungkuk dengan anggun dan berkata dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Lingtian, cepat temui peri itu. Namong Sudu tertawa dan dengan sengaja berkata kepada Namong Lingtian di sampingnya. Mata Namong Lingtian bersinar terang saat dia dengan anggun menangkupkan tangannya ke arah peri elementalis api. Peri elementalis api, kita bertemu lagi. Lingtian Sheng merindukanmu sejak kita berpisah di negara elementalis api. Peri elemen api tersenyum dan berkata, Anda terlalu baik, Tuan Namong. Baiklah, semuanya, jangan berdiri di luar seperti orang bodoh. Mari kita bicara di dalam. Namong Sudu tersenyum tipis. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di alun-alun segera berkerumun dan memasuki ruang tamu. Di halaman terpencil di perkebunan Namong, Wusi dengan cemas mondar mandir ke kiri dan ke kanan. Dia sudah tinggal di halaman selama dua hari. Dalam dua hari ini, Namong Lingtian belum datang satu kalipun. Hal ini menyebabkan Wusi memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Lingtian pasti tertunda karena sesuatu yang mendesak. Wusi menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak, saya harus keluar dan mencari Lingtian. Wusi berhenti dan melompat keluar dari halaman, berjalan menuju ke dalaman perkebunan Namong. Namun, dia terlalu asing dengan properti ini. Setelah berjalan setengah hari, dia benar-benar tersesat. Siapa kamu? Beraninya kamu berjalan-jalan dengan santai di perkebunan Namong. Beraninya kamu? Sekelompok penjaga tiba-tiba lewat dan memperhatikan Wusi yang kebingungan. Kapten penjaga berteriak dan mengarahkan tombak di tangannya ke Wusi. Wusi sedikit mengernyit. Setelah berhubungan S3 Kilo Detik dengan Namong Lingtian, dia tahu bahwa dia pasti akan menjadi simpanan keluarga Namong. Sekarang dia melihat para penjaga menodongkan tombak ke arahnya, tentu saja itu membuatnya sangat tidak bahagia. Saya tunangan Namong Lingtian. Beraninya Anda menodongkan tombak ke arah saya. Anda benar-benar menentang langit. Wusi mencibir. Begitu dia mengatakan itu, sekelompok penjaga menatap Wusi dengan aneh. Tak lama kemudian, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda tertawakan? Jika kamu tertawa lagi, Lingtian tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, kamu akan menderita. Wusi mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres, dan suaranya bergetar. Kamu bilang kamu tunangan tuanmu dan Namong. Apakah kamu punya bukti? Atau apakah Anda memiliki kontrak pernikahan dengan Anda? Kapten penjaga itu menggoda. Saya. Wusi kehilangan kata-kata. Namun, dia masih berkata dengan dingin. Lingtian memberitahuku secara pribadi bahwa dia ingin menikah denganku secara resmi. Sekarang, bawalah kami menemui Lingtian. Pada saat itu, kebenaran akan terungkap. Dari mana datangnya wanita gila ini? Bagaimana mungkin wanita secantik Anda layak menjadi tuan muda keluarga kami? Sejujurnya, peri elemen api dari kota elementalis api sudah bertunangan dengan tuan muda kita. Tunangan tuan muda kita bukanlah bunga layu sepertimu, tapi peri elementalis api yang mulia. Wanita bodoh sepertimu yang ingin makan daging angsa seperti katak harus tersesat secepatnya. Kapten penjaga tertawa terbahak-bahak, menyebabkan penjaga di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Wusi dengan ejekan. Apa? Kamu berbohong? Lingtian memberitahuku secara pribadi. Anda berbohong kepada saya. Wajah Wusi sangat pucat. Dia akhirnya tahu mengapa Namong Lingtian tidak mencarinya selama dua hari ini. Namun, dia secara tidak sadar tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa semua yang dikatakan Namong Lingtian padanya adalah bohong. Berbohong. Biarkan aku memberitahu Anda. Kami dikirim oleh tuan muda kami untuk mengusir Anda dari keluarga Namong. Untuk wanita rendahan seperti Anda, merupakan kehormatan bagi Anda untuk tinggal di keluarga Namong selama dua hari. Jangan terlalu tidak tahu malu. Kapten penjaga mengayunkan tombaknya dan berkata dengan dingin. Merasakan dinginnya mata kapten penjaga, Wusi tidak bisa menahan gemetar. Wajahnya pucat. Dia benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Mengapa? Mengapa Namong Lingtian melakukan ini? Wusi berteriak. Suaranya sangat sedih. Ini hanya untuk bersenang-senang. Kamu beruntung tuan muda kami bisa tidur bersamamu selama beberapa malam. Bawa dia pergi. Kapten penjaga terkekeh dan memerintahkan penjaga di belakangnya. Iya. Penjaga itu menyetujui perintah tersebut dan menyeret Wusi yang berwajah pucat itu pergi. Di depan kediaman keluarga Namong, Zua Wen, yang mengenakan topeng perunggu, dan Wusi yang cantik berdiri dengan tenang. Mengangkat kepalanya untuk melihat pelakat di atas pintu utama, Zua Wen menunjukkan senyuman mengejek. Dengan kekuatannya saat ini, menghancurkan keluarga Namong sangatlah mudah. Tiba-tiba, sekelompok penjaga keluar dari pintu utama kediaman keluarga Namong. Kelompok penjaga ini menyeret sosok tak berjiwa ke pintu dan tanpa basa-basi melemparkan sosok tersebut keluar. Angka ini tidak menolak. Dia jatuh ke tanah dan hanya gemetar. Wajah cantiknya seputih salju. Zua Wen dan Wusi yang memusatkan pandangan mereka pada sosok ini. Setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa orang yang ditinggalkan di luar sebenarnya adalah Wusi, yang telah berpisah dengan mereka di jalan hutan kecil sebelumnya. Kakak Si, apa yang terjadi denganmu? Wusi bergegas dan membantu Wusi berdiri. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Di sisi lain, Zua Wen menyipitkan matanya dan fokus pada tubuh Wusi. Kaki gadis ini dipisahkan dengan cara yang aneh. Fenomena ini jelas merupakan tanda bahwa ia telah kehilangan keperawanannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen tahu bahwa keperawanan Wusi yang paling berharga mungkin telah diberikan kepada Namong Lingtian. Mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari dan keduanya sudah berkembang sedemikian rupa. Terlebih lagi, melihat keadaan Wusi saat ini, terlihat jelas bahwa Namong Lingtian sama sekali tidak peduli dengan Wusi. Meskipun mata Zua Wen dipenuhi keheranan, tidak ada sedikitpun rasa kasihan. Wusi ini tidak hanya manja dan bodoh, tapi juga menilai orang berdasarkan penampilannya. Dibandingkan dengan Wusi ya, wanita seperti ini hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berakhir dalam keadaan seperti itu. Sia kecil. Setelah melihat Wusi ya, Wusi kembali tenang. Mata indahnya mengandung sedikit rasa bersalah. Kakak Si, apa yang telah terjadi? Mengapa Anda diusir keluar oleh keluarga Namong? Wusi bertanya dengan cemas. Tidak apa, apakah kamu masih bersama sampah itu, Zua Wen? Wusi menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak ingin kehilangan ketenangannya di depan Wusi ya, jadi topiknya langsung beralih ke Zua Wen. Wusi sudah memperhatikan Zua Wen yang ada di belakang mereka, jadi dia jelas mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja agar Zua Wen mendengarnya. Meskipun Namong Lingtian telah meninggalkannya dan menyebabkan kebenciannya terhadap Namong Lingtian melonjak ke surga, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zua Wen. Pada saat ini, dia berbicara dengan dingin karena dia jelas ingin menemukan sedikit kepercayaan pada Zua Wen. Kakak Si, Anda tidak diperbolehkan menyebut kakak Zuo sebagai sampah. Dia sebenarnya sangat tangguh. Sebenarnya, orang yang menyelamatkan kami hari itu adalah Alis Indah Wusiya sedikit mengernyit. Dia baru saja akan membela Zua Wen ketika dia diganggu oleh Wusi. Wusiya, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Orang yang menyelamatkan kami hanyalah Namong Lingtian. Adapun Zua Wen yang kamu bicarakan, dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai sesuatu? Wusi perlahan berdiri dan menatap Wusiya. Dia berkata, kamu telah bersama sampah itu beberapa hari terakhir ini. Apakah sampah itu membuat kamu tergerak? Kakak Si, Alis Indah Wusiya berkerut semakin dalam. Nada bicara dan tindakan Wusi membuatnya sangat kecewa. Zua Wen jelas tidak mengatakan satu katapun yang buruk tentangnya, namun Wusi terus menyebutnya sebagai sampah. Dia bahkan meragukan karakter Zua Wen. Perilaku seperti ini keterlaluan. Zua Wen tidak bisa diganggu dengan wanita bodoh seperti Wusi. Dia langsung berjalan menuju pintu masuk perkebunan Namong. Siapa kamu? Perkebunan Namong bukanlah tempat untuk dimasuki orang sembarangan. Di pintu masuk, dua tentara memegang senjata sambil menatap Zua Wen dengan dingin. Aku di sini untuk mencari seseorang. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Siapa yang kamu cari? Para prajurit secara naluriah bertanya. Penguasa kota-kota api biru, Namong Sudu. Sudut mulut Zua Wen melengkung. Suaranya yang jernih dan merdu perlahan terdengar, menyebabkan pupil kedua prajurit itu mengecil. 672. Apa yang baru saja Anda katakan? Kedua penjaga itu bertanya lagi. Mereka jelas tidak mempercayai kata-kata Jiang Chen. Ku bilang, mintalah tuan dari keluarga Namong, Namong Sudu, untuk keluar. Zua Wen berkata dengan santai. Berengsek. Anda di sini untuk menimbulkan masalah, bukan? Bagus, bagus, bagus. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Mati. Kedua penjaga itu tahu bahwa pemuda bertopeng di depan mereka mungkin ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mereka berteriak dengan marah dan menerkam Zua Wen dengan tombak mereka. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan yang menakutkan melonjak. Kedua penjaga itu tidak mampu menahan diri dan berubah menjadi dua awan kabut darah. Zua Wen, saya menyarankan Anda untuk tidak menerobos masuk ke keluarga Namong. Jika tidak, Anda akan mati dengan mengenaskan. Penting untuk mengetahui batasan seseorang. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Wusi tergerak oleh pembunuhan biasa-biasa saja yang dilakukan Zua Wen terhadap kedua penjaga tersebut. Namun, tidak ada apapun di hatinya. Kedua penjaga itu lemah dan dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Apakah aku perlu kamu mengajariku? Zua Wen memandang Wusi dengan acuh-ta'acuh dan berjalan ke kedalaman perkebunan Namong. Bodoh ini. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Namong Sudu adalah pakar puncak alam Raja Surgawi. Bahkan ada beberapa ahli alam Raja Surgawi di keluarga Namong. Dia hanya mendekati kematian dengan menerobos masuk. Ekspresi Wusi menjadi gelap saat dia mendengus dingin. Kakak Si, Anda meremehkan Saudara Zuo. Sejujurnya, orang yang membunuh anggota keluarga Huang adalah Saudara Zuo. Itu bukan Namong Lingtian. Wusi mengerutkan kening. Wusi menggelengkan kepalanya dan berkata, Sia kecil, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak tahu bahaya dunia bawah. Apakah kamu percaya kebohongan yang dibuat oleh Zua Wen? Jauhi orang-orang seperti dia di masa depan. Kakak Si, mengapa Anda begitu berprasangka buruk terhadap Zua Wen? Karena kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan memaksamu. Namun, saya ingin masuk dan melihatnya. Saya percaya bahwa sejak Saudara Zuo menerobos masuk ke keluarga Namong, dia seharusnya memiliki kepercayaan diri. Saya ingin masuk dan melihat-lihat. Wusi menatap Wusi dengan kecewa. Dia menyadari bahwa kakak perempuannya menjadi semakin asing. Apalagi setelah meninggalkan keluarga Namong, kepribadiannya sudah banyak berubah. Mata indah Wusi berkedip saat dia melihat Wusi memasuki perkebunan Namong. Dia teringat kata-kata manis Namong Lingtian saat itu. Dia mengertakan gigi dan memasuki perkebunan Namong juga. Dia harus bertanya secara pribadi kepada Namong Lingtian apakah dia benar-benar meninggalkannya. Di dalam kediaman Namong, Zuo Wen sedang berjalan-jalan dengan santai. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa penjaga. Sayangnya, ketika para penjaga ini berada dalam jarak 10 meter darinya, mereka secara misterius akan meledak menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap, kediaman Namong hampir berubah menjadi neraka Asura, dan Zuo Wen seperti Raja Iblis yang kembali dari neraka. Semakin banyak Wusi dan Wusi melihat, mereka semakin terkejut. Adegan berdarah yang mereka lihat sepanjang jalan terlalu mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Itu terlalu menakutkan. Ledakan. Akhirnya, Zuo Wen tiba di depan pavilion tempat ruang resepsi berada. Dia menatap bangunan besar di depannya dan berkata dengan suara keras dan jelas, Namong Sudu, kenapa kamu belum keluar? Suaranya seperti guntur, bergemuruh di seluruh aula. Namong Sudu, yang awalnya bersulang di aula, membeku dan menjadi sangat muram saat mendengar suara ini. Semua orang di ruang resepsi tercengang. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani meminta Namong Sudu keluar. Kalimat ini terlalu arogan, terlalu arogan. Huff, Siapa ini? Beraninya kamu membuat keributan di keluarga Namong saya. Hari ini, saya, Namong Sudu, tidak akan memaafkan Anda. Sambil mendengus dingin, Namong Sudu melambaikan lengan bajunya dan memimpin eselon atas keluarga Namong keluar dari ruang resepsi. Mata indah elementalis peri api sedikit berkedip, menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia juga mengikuti di belakang Namong Sudu dan yang lainnya. Dia sangat penasaran siapa yang berani memprovokasi keluarga Namong. Orang itu terlalu berani. Ketika orang-orang di ruang resepsi keluar, mereka segera melihat sesosok tubuh kurus berdiri dengan tenang di depan halaman. Orang ini memakai topeng perunggu yang aneh. Mungkin karena dia memperhatikan penampilan orang-orang di ruang resepsi, orang ini mengalihkan pandangannya dan menatap mereka. Dia berkata dengan acu tak acu, siapakah di antara kalian yang merupakan Namong Sudu? Turun ke sini. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya. Wajah Namong Sudu menjadi sangat muram saat mendengar ini. Wajah orang lain juga tidak lebih baik. Namong Sudu adalah penguasa kota Blue Fire City dan merupakan simbol Blue Fire City. Sekarang dia diperintah oleh orang ini, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Zua Wen, Namong Lingtian, yang berada di samping Namong Sudu, menatap Zua Wen dan berkata dengan dingin. Sedikit mengangkat kepalanya, Zua Wen juga memperhatikan Namong Lingtian. Dia berkata dengan acu tak acu, jadi itu kamu, kamu sampah. Di mana ayahmu? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Pergilah. Wajah Namong Lingtian memerah saat mendengar itu. Ekspresinya sangat suram, dan tatapan yang dia gunakan untuk menatap Zua Wen dipenuhi dengan kebencian. Zua Wen benar-benar terlalu sombong. Dia sebenarnya berani berbicara dengannya sedemikian rupa di depan banyak orang. Namong Sudu menyipitkan matanya dan menatap Zua Wen. Dia berkata dengan acu tak acu, apakah kamu tidak terlalu sombong dan angkuh? Kamu benar-benar berani menerobos masuk ke dalam keluarga Namong kami. Saya pikir kamu bosan hidup. Pada saat ini, peri elemen api juga keluar dari ruang resepsi. Mata indahnya menatap penuh rasa ingin tahu ke arah Zua Wen, yang mengenakan topeng perunggu. Aura orang ini sangat kabur, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi energi asal. Peri elementalis api tidak percaya bahwa orang ini adalah sampah tanpa basis budidaya apapun. Dia tahu bahwa orang ini jelas tidak mudah untuk bisa menerobos ke ruang resepsi. Ayah, bagaimana kalau aku merawat orang ini? Namong Lingtian juga memperhatikan peri elementalis api di belakangnya. Dia mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Ini adalah kesempatannya untuk pamer di depan peri elemen api. Meskipun dia ketakutan ketika Zua Wen melepaskan kekuatan konsep, dia hanya berpikir bahwa itu hanyalah ilusi dan tidak terlalu mempedulikannya. Di matanya, Zua Wen paling banyak adalah seniman bela diri alam Raja Bumi Awal. Namong Sudu juga memahami pikiran Namong Lingtian. Namun, ia selalu merasa pria bertopeng perunggu itu tidak sederhana. Dia mengerutkan kening dan berkata, Lingtian, kamu harus berhati-hati. Saya khawatir orang ini tidak sederhana. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaga orang ini. Namong Lingtian tidak terlalu peduli dengan kata-kata Namong Sudu. Dia menghentakkan kakinya, dan aura seniman bela diri puncak alam Raja Bumi menyembur keluar. Tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya dan menggoyangkannya. Tiba-tiba, energi asal yang tak terhitung jumlahnya berputar dan berubah menjadi bila energi asal yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menutupi Zua Wen dengan rapat, dan tampak sangat cantik. Mandi bunga jatuh. Zua Wen, pergilah ke neraka. Namong Lingtian mencibir dan berteriak dengan suara rendah. Beraninya kamu menggunakan tindakan mencolok untuk mempermalukan dirimu sendiri. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Tubuhnya membengkak, dan cahaya kemasan meledak. Dia berubah menjadi manusia emas. Pada saat yang sama, bila energi asal yang tak terhitung jumlahnya tiba dan meledak di tubuh Zua Wen. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam tiba-tiba terdengar. Namong Lingtian terkejut saat mengetahui bahwa bila energi asal yang dibuat oleh pancuran bunga jatuh benar-benar menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya ketika meledak di tubuh Zua Wen. Mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Bagaimana ini mungkin? Namong Lingtian berteriak tak percaya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Di mataku, kamu hanyalah badut yang tidak berguna. Beraninya kamu pamer di depan seorang ahli. Zua Wen berteriak dengan dingin. Dia menghentakkan kakinya dan langsung muncul di atas Namong Lingtian. Dengan pukulan tangan kanannya, Namong Lingtian terjepit di tangan Zua Wen seperti anak ayam kecil. Satu gerakan. Namong Lingtian ditangkap oleh Zua Wen dalam satu gerakan. Fakta yang begitu mengejutkan membuat Namong Sudu dan yang lainnya tercengang. Pada saat yang sama, Wu Xia dan Wu Xi juga telah tiba di ruang resepsi. Mereka kebetulan melihat Namong Lingtian dicubit di tangan Zua Wen seperti anak ayam kecil. Wu Xia tidak merasa ada yang salah. Dia telah melihat kekuatan Zua Wen sebelumnya. Untuk dapat membunuh Huang Yue Xing dan yang lainnya, Zua Wen setidaknya adalah seorang seniman bela diri realem Raja Surgawi. Bagaimana mungkin Namong Lingtian bisa menandingi Zua Wen? Bagaimana ini mungkin? Zua Wen, sampah itu, sebenarnya sangat kuat. Bahkan Namong Lingtian bukan tandingannya. Wu Xi bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Kakak Xi, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Orang yang membunuh klan Huang dan menyelamatkan kita adalah Zua Wen. Namong Lingtian itu hanyalah orang tak tahu malu yang ingin mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Sungguh penuh kebencian, Wu Xia berkata sambil tersenyum. Wajah Wu Xi pucat. Dia juga samar-samar menebak kebenarannya, tapi dia tidak mau mengakuinya. Dia mengertakan gigi dan berkata, Zua Wen ini mungkin menggunakan metode curang untuk menangkap Namong Lingtian. Kakak Xi, kamu. Wu Xia sedikit marah. Dia tidak mengerti mengapa Wu Xi begitu berprasangka buruk terhadap Zua Wen. Lepaskan Lingtian. Jika tidak, Anda tidak akan bisa keluar dari keluarga Namong hari ini. Wajah Namong Sudu berkedut saat dia berteriak dengan tegas. Melihat Namong Lingtian yang terjepit di tangan Zua Wen, dia sangat gugup. Ini adalah putra satu-satunya. Dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Apa gunanya memelihara anak sampah seperti itu? Lebih baik dia mati saja. Zua Wen tersenyum dingin. Dia tiba-tiba meremas tangan kanannya, dan suara retakan tulang terdengar. Leher Namong Lingtian terpelintir tidak beraturan, dan matanya terbuka lebar. Dia sangat mati. Dengan kematian Namong Lingtian, pemandangan menjadi hening yang aneh. Tidak ada yang mengira Zua Wen benar-benar berani membunuh Namong Lingtian. Dari mana orang ini mendapatkan keberaniannya. Kamu bajingan, kamu benar-benar berani membunuh Lingtian. Hari ini, aku pribadi akan membunuhmu. Mata Namong Sudu memerah saat dia berteriak keras. Kakinya seperti kapal feri saat dia tiba-tiba bergegas menuju Zua Wen. Telapak tangan kanannya tanpa basa-basi menamparkan dahi Zua Wen. Namong Sudu sendiri yang bergerak. Zua Wen ini pasti sudah mati. Orang yang ceroboh. Dia sebenarnya berani membunuh Namong Lingtian. Wu Si mencibir. Dia sama sekali tidak sedih atas kematian Namong Lingtian. Dia sudah tahu bahwa Namong Lingtian telah meninggalkannya. Tentu saja, dia tidak punya perasaan terhadap Namong Lingtian. Dia bahkan memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Adapun Zua Wen, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Saat ini, dia berharap Zua Wen juga bisa mati di hadapannya. Putramu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sebagai ayahnya, kamu juga melebih-lebihkan dirimu sendiri. 673. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar di seluruh halaman seperti camilan tengah malam. Kemudian, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Namong Sudu, yang memiliki sikap yang mengesankan, sekarang seperti daun layu saat dia terbang mundur. Darah segar berceceran. Aura Namong Sudu sangat lemah saat ia menghantam tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Matanya bergerak-gerak saat dia menatap Zua Wen dengan ketakutan. Satu gerakan. Zua Wen tidak hanya mengalahkan Namong Lingtian dalam satu gerakan, tetapi dia juga mengalahkan Namong Sudu dalam satu gerakan. Monster macam apa orang ini? Namong Sudu adalah ahli puncak alam Raja Surgawi yang menakutkan, tetapi ahli seperti itu bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Zua Wen. Pakar alam kaisar tertinggi. Orang ini jelas merupakan ahli alam kaisar tertinggi, kata seorang lelaki tua di samping peri elemen api dengan suara rendah dan ekspresi serius. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Bagi mereka, para penggarap realam kaisar tertinggi adalah eksistensi yang hanya ada dalam legenda. Bahkan di negeri Bianhai, tidak banyak pakar seperti itu. Prajurit biasa jarang mendengar prajurit seperti itu, apalagi melihat mereka. Namun, Zua Wen, yang mengenakan topeng perunggu, kemungkinan besar adalah ahlinya. Keluarga Namong sedang dalam masalah. Mereka telah menyinggung ahli tersebut. Aku khawatir mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Lelaki tua itu berbisik ke telinga peri elemen api. Mata indah peri elemen api berkedip saat dia menatap sosok yang memandang rendah dunia. Dilihat dari fisik Zua Wen, Zua Wen ini seharusnya tidak terlalu tua. Dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa untuk dapat mencapai alam kaisar tertinggi. Jika orang ini dapat membantu kota elemen api kita, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Kita akan menjadi seperti matahari di langit. Melihat sosok Zua Wen yang tinggi dan lurus, mata indah peri elemen api itu bergetar. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Bahkan peri elemen api pun tidak terkecuali. Meskipun Zua Wen mengenakan topeng perunggu dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, aura mendominasi yang dia pancarkan sangat menarik perhatian peri elemen api. Apa? Dia sebenarnya seorang kultifator realem kaisar tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Zua Wen bisa menjadi ahli? Saya tidak percaya. Saat ini, di luar halaman, Wu Si sudah tercengang. Saat Zua Wen mengalahkan Namong Sudu dengan satu gerakan, jantungnya berdebar kencang, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namong Sudu adalah penguasa kota Blue Fire City. Dia tinggi dan memiliki status terhormat. Baginya, keberadaan seperti itu hanyalah sebuah keberadaan yang hanya bisa dia hormati. Tapi sekarang, Namong Sudu, yang dia hormati, justru diinjak dengan kejam oleh Zua Wen. Apakah Zua Wen ini masih menjadi sampah yang dia kenal? Wajah cantik Wu Si berubah pucat pasi ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Mereka semua percaya bahwa Zua Wen adalah seorang kultifator kaisar realem terhebat, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek diri sendiri. Wu Si tiba-tiba merasakan betapa menggelikannya dia saat dia melihat sosok tinggi dan lurus itu. Sekarang, dia akhirnya percaya bahwa orang yang menyelamatkannya dan Wu Si sama sekali bukan Namong Lingtian, tetapi Zua Wen, yang selama ini dia anggap sampah. Wu Si tiba-tiba ingin menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya ketika dia mengingat ucapan sarkastiknya. Zua Wen sama sekali tidak menganggapnya serius saat itu, kan? Wu Si sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Zua Wen sangat kuat, dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Wajah cantik Wu Si tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat dia melihat sosok Zua Wen yang seperti dewa. Suara mendesing. Zua Wen mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di atas Namong Sudu. Dia mengangkat kaki kanannya dan tanpa basa-basi menginjak dada Namong Sudu, menyebabkan yang terakhir mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia menatap Zua Wen dengan kebencian. Sekarang kamu harusnya patuh, kan? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Namong Sudu. Zua Wen, dasar binatang terkutuk. Kamu benar-benar berani membunuh Lingtian, anakku. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Namong Sudu meraung. Mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu pikir aku akan mati mengenaskan hanya karena apa yang kamu katakan? Sungguh menggelikan. Zua Wen tersenyum dingin dan maju selangkah. Namong Sudu langsung batuk seteguk darah saat tatapannya dipenuhi rasa takut. Zua Wen terlalu kejam, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Zua Wen, saya bukan satu-satunya ahli terkuat di keluarga Namong kami. Jadi bagaimana jika Anda adalah seorang kultifator kaisar realem terhebat jika Anda menyinggung keluarga Namong kami? Mata Namong Sudu berkedip-kedip saat jimat emas muncul di telapak tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Dia menghancurkannya, dan retakan langsung muncul di angkasa karena efek yang aneh. Sesosok perlahan keluar dari celah dan berjalan di udara. Rambut panjang orang ini menutupi bahunya, dan dia kurus seperti mayat kering tanpa darah. Dia dipenuhi aura jahat dan aneh. Leluhur, selamatkan aku. Orang ini ingin menghancurkan keluarga Namong kita. Beraninya dia, dia melakukan kejahatan keji. Dia hampir membunuhku. Namong Sudu buru-buru berteriak pada sosok di udara. Leluhur keluarga Namong, mungkinkah itu Namong Houtian? Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya sejak saat itu. Dikatakan bahwa dia mencapai alam kaisar setengah langkah seratus tahun yang lalu, tetapi dia menghilang tanpa jejak. Jadi dia bersembunyi di keluarga Namong. Mata indah peri elemen api berkedip saat dia melihat sosok yang mengering. Jejak keterkejutan muncul di wajah menawannya. Dia tidak menyangka Namong Houtian masih hidup dan sehat. Namong Houtian adalah ahli setengah langkah kaisar realem seratus tahun yang lalu. Sekarang setelah seratus tahun berlalu, dia mungkin sudah maju ke kaisar realem tertinggi. Mereka berdua berada di alam kaisar tertinggi. Entah siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mata indah peri elemen api dipenuhi dengan antisipasi. Penggarap alam kaisar tertinggi adalah eksistensi yang tidak dapat dilihat secara normal. Sekarang setelah dua dari mereka muncul di hadapan mereka, itu adalah pesta yang memanjakan mata mereka. Hanya ahli kaisar realem tingkat menengah. Zuaun mengangkat kepalanya dan menatap leluhur keluarga Namong yang sudah mengering di udara. Senyuman mengejek muncul di wajahnya. Leluhur keluarga Namong mungkin merupakan eksistensi puncak di kota api hijau, namun di mata Zuaun, dia bahkan tidak layak untuk disebutkan. Beraninya kamu menghancurkan keluargaku di Namong. Kamu benar-benar telah memakan isi perut macan tutul. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dan patahkan salah satu lenganmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Namong Hautian menyipitkan matanya saat dia menatap dingin ke arah Zuaun. Semua orang terkejut saat mendengar kata-kata Namong Hautian. Kebanyakan dari mereka mengetahui gaya Namong Hautian. Dia kejam dan tanpa ampun, dan dia akan menghilangkan sumber masalahnya. Selain itu, Zuaun telah menyebabkan keributan besar di keluarga Namong, tetapi dia hanya melepaskannya dengan memintanya mematahkan salah satu lengannya. Hukuman seperti itu sangat ringan. Patah salah satu lenganku. Kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar ingin saya mematahkan salah satu lengan saya dan membiarkan saya meninggalkan keluarga Namong. Aku akan memberimu waktu istirahat. Jika kamu segera meninggalkan tempat ini dan mengabaikan masalah ini, aku akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga. Kelopak mata Zuaun terkulai saat dia berbicara. Semua orang tercengang saat mendengar kata-katanya. Mereka bahkan mengira ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Bagaimanapun, Namong Hautian juga merupakan seorang kultifator kaisar realem terhebat. Kekuatan Zuaun mungkin tidak lebih kuat dari kekuatan Namong Hautian, namun dia sebenarnya berani berbicara terus terang. Wajah Namong Hautian langsung berubah muram. Pemuda misterius bertopeng perunggu itu terlalu sombong. Meskipun Namong Hautian mewaspadai orang ini karena ia mampu mengalahkan Namong Sudu, itu hanya sedikit ketakutan. Jika Namong Hautian serius, mengapa dia takut pada orang ini? Kamu mendekati kematian, jangan salahkan aku untuk ini. Namong Hautian mencibir. Dia telah menjadi seorang kultifator kaisar realem selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang yang lebih kuat darinya. Satu-satunya yang lebih kuat darinya adalah beberapa monster tua di negeri tepi laut. Namong Hautian cukup yakin bahwa pemuda misterius di depannya tidak akan melampaui dirinya dalam hal kekuatan. Tinju pemurnian tulang setan harimau. Mati untuk orang tua ini. Namong Hautian mengatupkan kedua tangannya sebelum memisahkannya. Kelima jarinya mengepal saat dia tiba-tiba meninju. Seketika, awan harimau yang mengguncang surga bergema di hutan saat kepalan tangan raksasa jatuh dari langit seperti gunung. Tinju raksasa itu dikelilingi oleh banyak hantu harimau hitam. Hantu harimau hitam ini berkedip-kedip saat menutupi seluruh langit. Itu seperti awan gelap pekat yang runtuh. Tinju yang mengerikan. Tinju pemurnian tulang setan harimau milik Namong Hautian terlalu menakutkan. Sebelum tinju itu tiba, gelombang kejutnya menyebar. Gelombang kejut tersebut menyebabkan orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Peri elemen api menatap tinju pemurnian tulang setan harimau dengan kerinduan di matanya. Apakah ini kekuatan seorang kultifator kaisar realem? Itu terlalu kuat. Aku ingin tahu apakah Zwawen bisa menghadapi tinju pemurnian tulang setan harimau ini. Mata indah peri elemen api berbalik dan fokus pada Zwawen. Dia sangat menantikan untuk melihat apakah pemuda misterius ini bisa melakukan tinju yang begitu menakutkan. Perlahan mengangkat kepalanya, senyum mengejek di wajah Zwawen menjadi lebih intens. Cahaya kemasan di sekujur tubuhnya melonjak hingga batasnya saat dia meninju dengan ringan. Cahaya kemasan itu seperti matahari yang paling menyelaukan saat tiba-tiba meledak. Gemuruh. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, tinju penempat tulang setan harimau yang mengesankan mendarat di tubuh Zwawen. Setelah itu, tanah dalam radius beberapa kilometer runtuh menjadi bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Bagian tengah halaman besar itu benar-benar ambruk, membentuk bekas kepalan tangan yang besar. He he, melebih-lebihkan diri sendiri. Anda sedang mendekati kematian. Namong Houtian mencibir di langit. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lebih tepat bagiku untuk mengatakan itu. Suara acu-ta'acu tiba-tiba terdengar dari belakang Namong Houtian, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Zwawen berdiri di belakangnya dengan tombak tulang di tangannya. Suara mendesing. Tanpa peringatan apapun, tombak tulang itu langsung menembus kehampaan dan tiba di depan Namong Houtian. Murid Namong Houtian menyusut hingga ekstrim. Blokir untukku. Teriak Namong Houtian sambil mengatupkan kedua tangannya dan membentuk dinding Yuan Qi di sekelilingnya. Bisakah kamu memblokirnya? 674. Poci. Tombak panjang itu menyapu kehampaan, menyebabkan darah muncrat. Tanpa peringatan apapun, tombak tulang itu menembus dada Namong Houtian, meninggalkan jejak darah. Mata Namong Houtian melebar saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tulang tombak yang menembus dadanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Berapa putaran realem kaisar tertinggi Anda? Namong Houtian menatap pemuda bertopeng dingin di depannya saat sedikit penyesalan akhirnya muncul di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda misterius di hadapannya akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga dia bisa terbunuh dalam satu gerakan. Bagaimanapun, aku jauh lebih kuat darimu. Mata Zuawan dingin saat dia mengayunkan tombak tulangnya. Tubuh Mumi Namong Houtian seperti kupu-kupu dengan sayap patah saat jatuh tanpa daya ke tanah, menciptakan kawah besar. Astaga! 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 Tatapan semua orang tertuju pada kawah. Namong Houtian terbaring dalam posisi yang aneh, tidak bergerak. Wajahnya redup dan tak bernyawa. Dia sebenarnya mati begitu saja. Mati! Namong Houtian meninggal begitu saja. Peri elementalis api menutup mulutnya dengan tangannya yang seperti batu giok saat matanya melebar. Dia menatap mayat Namong Houtian di kawah dan berseru tak percaya. Namong Houtian adalah ahli realem kaisar tertinggi sejati. Meskipun dia hanya berada di alam kaisar ekstrim roda pertama, dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di kota api hijau. Bahkan di ibu kota negara pesisir, dia bisa dianggap sebagai ahli yang terkenal. Namun, ahli seperti itu sebenarnya dibunuh oleh pemuda misterius dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Pandangan semua orang terhadap suawan berubah. Sekarang dipenuhi dengan ketakutan dan rasa hormat. Pada saat ini, sosok yang berdiri di udara dengan tombak tulang di tangannya dan topeng perunggu di kepalanya seperti iblis dari neraka di hati setiap orang. Semua orang gemetar ketakutan. Leluhur tua, sebenarnya sudah mati. Namong sudulumpuh di tanah saat dia linglung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Namong Houtian yang tak terkalahkan di dalam hatinya akan dibunuh dengan mudah. Di luar halaman, mata indahusi dipenuhi dengan emosi dan penyesalan yang kompleks. Dia akhirnya tahu betapa bagusnya kesempatan yang dia lewatkan. Suawan di depan matanya ini bahkan bisa membunuh ahli alam kaisar tertinggi seperti Namong Houtian. Dan kekuatannya jelas jauh melampaui imajinasinya. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Zuowen sebelumnya, dia mungkin bisa meminjam kekuatan ahli seperti itu untuk membantu keluarga wunya bangkit. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Suawan perlahan turun dan berjalan menuju Namong Sudu. Dia meraih kerah bajunya dan mengangkatnya. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu tidak akan menolak pertanyaanku sekarang, kan? Namong Sudu sepertinya telah kehilangan jiwanya. Putranya, Namong Lingtian, telah terbunuh. Bahkan wali keluarga Namong, Namong Houtian, telah terbunuh. Bagaimana Namong Sudu bisa tetap tenang setelah kehilangan dua orang terpenting dalam hidupnya? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Keluarga Namong kami tidak menyinggung perasaan Anda. Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Namong Sudu meraung histeris. Haha. Suawan tersenyum dan berkata dengan acu tak acu, keluarga Namong Anda tidak memiliki permusuhan dengan saya. Saya bahkan tidak tahu Anda berasal dari keluarga Namong sebelum ini. Awalnya, saya hanya datang ke keluarga Namong Anda untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Tetapi, sepertinya kamulah yang menyerangku tanpa pandang bulu dan ingin membunuhku. Sekarang kamu tahu kamu bukan tandinganku, kamu menanyakan pertanyaan seperti itu padaku. Namong Sudu, bukankah menurutmu itu konyol? Berbicara sampai di sini, Namong Sudu tiba-tiba terdiam. Orang-orang di sekitarnya juga mengangguk. Suo Wen benar, sepertinya keluarga Namong yang pertama menyerang, dan Suo Wen hanya membalas. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pemuda misterius di depan mereka benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, menyebabkan mereka terkejut. Setelah hening beberapa saat, Namong Sudu akhirnya tenang dan berkata dengan suara rendah, Jika Anda bersedia melepaskan seluruh keluarga Namong saya, saya, Namong Sudu, bersedia menjawab pertanyaan Anda. Saya tidak punya permusuhan dengan keluarga Namong Anda. Mengapa saya harus menghancurkan keluarga Namong Anda? Selama kamu menjawab pertanyaanku, aku tidak akan mempersulitmu, kata Suo Wen acuh-ta'acuh. Tanyakan saja, kata Namong Sudu dengan dingin. Saya ingin bertanya tentang Heart of Darkness. Karena Anda adalah penguasa kota Blue Fire City, Anda harus mengetahui beberapa rahasia tentang Heart of Darkness, bukan? Suo Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Hati kegelapan, Anda ingin memasuki Heart of Darkness. Mata Namong Sudu menyipit. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Suo Wen yang menakutkan, dia mengerti. Penggarap di bawah alam kaisar tertinggi akan mendekati kematian jika mereka memasuki hati kegelapan. Namun, jika mereka berada di alam kaisar tertinggi, mereka mungkin bisa menjelajahi hati kegelapan. Meski begitu, kemungkinan seorang kultifator realam kaisar tertinggi mati di Heart of Darkness sangatlah tinggi. Tidak banyak kultifator realam kaisar tertinggi di negeri tepi laut, dan mereka semua menghargai hidup mereka. Sangat sedikit orang yang mau memasuki Heart of Darkness. Saya tidak tahu banyak tentang Heart of Darkness. Konon Heart of Darkness adalah wilayah aneh yang dikelilingi oleh tiga negara besar. Diselubungi kabut beracun yang mengerikan sepanjang tahun, dan penuh dengan bahaya. Namun, kabarnya ada harta karun yang menggemparkan dunia yang tersembunyi di dalam hati kegelapan. Adapun jenis harta karun apa itu, tidak ada yang tahu. Lagipula, itu hanya legenda. Namong Sudu melirik Suo Wen dengan acuh-ta'acuh saat dia berbicara. Penyesalan mendalam muncul di hatinya. Jika dia tahu bahwa orang ini datang ke keluarga Namong hanya untuk bertanya tentang hati kegelapan, dia tidak akan dengan bodohnya berurusan dengan orang ini. Hati Namong Sudu berdarah saat memikirkan kematian Namong Lingtian dan Namong Hautian. Lalu, tahukah kamu cara memasuki Heart of Darkness? Suo Wen bertanya dengan acuh-ta'acuh setelah merenung sejenak. Kamu tidak tahu lokasi Heart of Darkness? Namong Sudu memandang Suo Wen dengan aneh. Apa, apakah ada masalah? Suo Wen bertanya dengan heran sambil mengerutkan alisnya. Heart of Darkness adalah wilayah yang paling terkenal di tiga negara besar. Sebagian besar kultifator di tiga negara besar mengetahui lokasi Heart of Darkness. Lagipula, akan selalu ada beberapa harta karun yang tanpa sadar akan melayang keluar dari Heart of Darkness. Kegelapan, jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan satu atau dua harta karun. Tiba-tiba, suara yang tajam terdengar. Peri elementalis api, yang berdiri di samping, tiba-tiba berbicara. Matanya yang indah, seperti bulan yang cerah, menatap lurus ke arah Suo Wen. Di tiga negara besar, hanya ada sedikit kultifator yang tidak mengetahui lokasi Heart of Darkness. Sepertinya tuan muda ini tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Saya kebetulan membawa peta Heart of Darkness. Berbicara tentang ini, bibir peri elementalis api melengkung. Dengan jentikan tangannya yang seperti batu giyok, peta menguning muncul di tangannya. Dia secara alami menyerahkannya kepada Suo Wen. Suo Wen tidak membantah dan menerima peta itu. Dia tahu bahwa inisiatif peri elementalis api mungkin karena kekuatan mengerikan yang baru saja dia tunjukkan. Setelah melihatnya dengan santai, dia menemukan bahwa tanda di peta itu sangat detail. Lokasi Heart of Darkness juga disorot. Suo Wen menganggup dan memperlihatkan ekspresi puas. Peri elementalis api. Suo Wen berhutang budi padamu. Saya tidak akan mengambil peta Anda secara gratis. Gerak kaki musim semi-bordir peri ini akan menjadi hadiahku. Dengan sedikit senyuman, Suo Wen menjentikan jarinya, dan sebuah gulungan bercahaya melesat ke arah peri elementalis api. Awalnya, peri elementalis api ingin menolak, tetapi setelah melihat level gulungan di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku. Keterampilan armor kerajaan rendah. Tangan seperti batu giyok peri elementalis bergetar saat dia memegang gulungan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Suo Wen benar-benar akan mengeluarkan keterampilan armor peringkat raja sebagai kompensasi, dan ini secara praktis melebihi ekspektasinya. Kita harus tahu bahwa meskipun kota elementalis api cukup kuat, level tertinggi dari skill armor yang mereka miliki hanyalah level surgawi bawah. Dibandingkan dengan gerakan kaki musim semi-bordir peri di depannya, itu jauh lebih buruk. Hanya keluarga kerajaan dari negara Bianhai yang mungkin memiliki tingkat keterampilan armor seperti itu. Namun sekarang, Suo Wen telah memberikannya begitu saja. Pada saat ini, tidak hanya peri elementalis api, tetapi bahkan tatapan orang-orang di sekitarnya terhadap Suo Wen menjadi sangat panas. Suo Wen ini pasti memiliki sumber daya yang sangat kaya. Namun, tidak ada yang berani merebutnya. Adegan Suo Wen membunuh Namong Lingtian dengan satu gerakan seperti mimpi buruk yang tidak bisa dilupakan. Itu terus terulang di benak semua orang. Orang sekuat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Terima kasih, Tuan Muda Suo. Peri elementalis api buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Suo Wen dengan rasa terima kasih. Api. Kemudian, dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan waspada. Dia tahu bahwa harta karun seperti Royal Armor Skill sangat menggoda, jadi dia sangat khawatir orang lain akan mencoba merebutnya. Pak Tuagu, Huo Tuwa. Kita juga harus pergi. Peri elementalis api memanggil dua tetua di sampingnya dan dengan tegas mengeluarkan kapal roh api. Dengan suara mendesing, itu berubah menjadi bola api dan menghilang ke Cakrawala. Sejak kematian Namong Lingtian, ikatan pernikahan secara alami hancur. Sekarang peri elementalis api telah memperoleh keterampilan armor kerajaan, hal ini jauh lebih penting daripada aliansi pernikahan dengan Green Fire City. Tentu saja, peri elementalis api tidak bisa tinggal lama di sini. Di tempat kejadian, tidak ada yang berani mengejar peri elementalis api karena Suo Wen berdiri di tempat yang sama. Jika mereka mencoba merebutnya, mereka tidak akan memberikan muka kepada Suo Wen. Oleh karena itu, peri elementalis api meninggalkan kota api hijau dengan sangat lancar. Di luar halaman, mata indahusi sudah dipenuhi penyesalan, terutama setelah melihat Suo Wen dengan santai mengeluarkan Royal Armor Skill. Jejak penyesalan ini mencapai titik ekstrim. 675. Keluarga Namong, termasuk Namong Sudu, gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat mereka berdiri dengan hormat di samping. Kekuatan Suo Wen telah mengakar kuat di hati mereka. Mereka tidak berani melanggar perintah pemuda bertopeng perunggu ini. Jika mereka tidak patuh, mereka akan berakhir seperti Namong Hautian. Atur tiga kamar untuk kami. Kami akan tinggal di kota api hijau untuk sementara waktu. Selain itu, jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Jika aku bisa membunuh leluhur keluarga Namongmu, tentu saja aku bisa menghancurkan seluruh keluarga Namongmu. Setelah melihat tata menguning di tangannya, Suo Wen mengalihkan pandangannya dan menginstruksikan Namong Sudu. Namong Sudu menganggup berulang kali. Dia tidak memiliki keberanian untuk tidak mematuhi pemuda di depannya lagi. Dia buru-buru membawa Suo Wen, Wu Si, dan Wu Siya ke kamar-kamar di bagian dalam pavilion. Sepanjang jalan, Wu Si tetap diam. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Suo Wen. Setelah apa yang terjadi, dia tidak punya wajah untuk melihat Suo Wen lagi. Di depan sebuah pavilion mewah, Suo Wen berkata dengan acuh-ta'acuh, Wu Siya. Kalian berdua bisa memilih untuk tinggal di keluarga Namong atau meninggalkan tempat ini. Saya tidak akan tinggal lama di Greenfire City, jadi tidak perlu menunggu saya. Suo Wen memandang Wu Siya dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikan Wu Si yang ada di sampingnya. Sebelumnya, Suo Wen telah memberikan dua keterampilan armor transcendent kelas surga kepada Wu Siya dan bahkan menyelamatkan mereka dari keluarga Huang. Dia sudah melakukan tugasnya. Kaka Suo, tidak bisakah kami mengikutimu? Wu Siya berkata dengan sedikit kecewa. Suo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tujuanku adalah Heart of Darkness. Dengan kekuatanmu, apakah kamu ingin mengikutiku ke Heart of Darkness? Itu hanya mendekati kematian. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ketika Wu Siya mendengar ini, kekecewaan di wajahnya menjadi semakin kuat. Setelah beberapa hari bersama, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan ketergantungan yang tak terlupakan terhadap Suo Wen. Berpikir untuk berpisah dari Suo Wen, Wu Siya sebenarnya merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya, dan matanya menjadi berkabut. Melihat penampilan Wu Siya, Suo Wen menghela nafas dalam hatinya. Dia juga tahu bahwa Wu Siya mungkin memiliki perasaan padanya, tetapi Suo Wen juga tahu bahwa ini hanyalah cinta yang tidak ada habisnya. Lebih baik mengakhirinya secepat mungkin. Baiklah, kalian juga harus istirahat lebih awal. Aku akan istirahat dulu. Dengan itu, Suo Wen dibawa ke pavilion mewah lainnya oleh Namong Sudu. Setelah membawa Suo Wen ke pavilion, Namong Sudu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru pergi. Melihat sekeliling, Suo Wen menemukan bahwa dekorasi di loteng ini agak elegan dan sederhana, yang lebih sesuai dengan selera Suo Wen. Perlahan-lahan duduk di atas bantal di tengah, Suo Wen sekali lagi mengeluarkan peta yang diberikan peri elemen api dari cincin rohnya. Pandangannya terfokus pada tanda di peta, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Di peta, penjelasannya sangat detail. Konon untuk memasuki Heart of Darkness, seseorang harus melewati tempat berbahaya bernama Duanren Horizon di perbatasan ibu kota negara perbatasan laut. Medan Cakrawala Duanren terjal dan seperti garis langit yang tipis. Tebing di sekitarnya seperti bilah patah, dan itu sangat spektakuler dan berbahaya. Di dalam Cakrawala Duanren, terdapat metabis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan metabis bervariasi, dan kecil kemungkinannya seorang pejuang biasa akan mampu menembus rintangan pertama Cakrawala Duanren. Selain itu, bahkan jika seseorang berhasil menembus rintangan pertama, jantung kegelapan dikelilingi oleh kabut beracun yang sangat tebal. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk benar-benar memasuki Heart of Darkness. Inilah sebabnya mengapa mereka yang belum mencapai alam kaisar tertinggi tidak memenuhi syarat untuk memasuki hati kegelapan. Suo Wen tahu bahwa jika dia ingin memasuki jantung kegelapan, dia harus melewati ibu kota negara perbatasan laut. Saya tidak akan pergi ke ibu kota negara perbatasan laut untuk saat ini. Karena masih ada waktu satu tahun, sebaiknya saya berkultivasi di kota api hijau untuk sementara waktu. Jika waktunya tepat, belum terlambat untuk melakukannya. Pergi ke ibu kota. Matanya berkedip, Suo Wen tahu bahwa Heart of Darkness jelas merupakan tempat di mana pertempuran terakhir diagram asal bunga persik akan berlangsung. Bukanlah keputusan yang bijaksana untuk pergi ke sana sepagi ini. Dalam waktu satu tahun, Suo Wen pasti dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya saat ini. Ketika waktunya tiba untuk pertarungan terakhir, peluangnya untuk tersingkir akan sangat rendah. Dong dong dong. Saat Suo Wen sedang berpikir keras, serangkaian ketukan tiba-tiba terdengar di pintu, menyebabkan Suo Wen sedikit mengernyit. Ini sudah larut malam, kenapa ada yang mengetuk pintunya? Siapa ini? Suo Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Orang di luar terdiam beberapa saat, lalu terdengar suara yang jelas, ini aku, Wu Si. Suo Wen sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Wu Si akan datang mencarinya di tengah malam. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu mencariku di tengah malam? Wu Si terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan, bisakah Anda mengizinkan saya masuk untuk berbicara? Matanya berkedip, Suo Wen ingin melihat apa yang sedang dilakukan Wu Si. Dia berkata dengan acuh tak acuh, masuk. Pintunya tidak terkunci. Berderak. Pintu dibuka dengan lembut, dan sesosok tubuh cantik perlahan masuk ke dalam ruangan. Namun, saat sosok ini memasuki ruangan, alis Suo Wen berkerut. Saat ini, Wu Si mengenakan gaun kasa tembus pandang yang sedikit memperlihatkan kulit seputih saljunya. Sosoknya yang menggerahkan bahkan lebih menonjol di depan mata Suo Wen, dan rasa nafsu perlahan-lahan muncul. Suo Wen memandang Wu Si dengan acuh tak acuh dan berkata, Nona Wu Si, mengapa Anda datang ke kamar saya di tengah malam? Mungkinkah Tuan Muda Zuo tidak menyambut Wu Si? Pada saat ini, mata menawan Wu Si seperti sutra, menatap Suo Wen dengan sedikit kebencian. Rayuan spontan itu cukup membuat hati seorang pria membara seperti kayu bakar kering, dan ia tak sabar untuk segera memeluk wanita tersebut. Namun, Suo Wen mencibir dalam hatinya. Dia agak memahami keadaan pikiran Wu Si saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah kamar di tengah malam, jangan bilang Nona Wu Si tidak merasa itu sedikit tidak pantas. Suo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Wu Si menegang, dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Namun, dia segera pulih dan tersenyum menawan, Tuan Muda Zuo memperlakukan saya seperti orang luar. Saat itu, kami adalah teman yang melalui suka dan duka bersama. Mungkinkah Anda begitu dingin terhadap saya? Wu Si, katakan padaku tujuanmu, tidak perlu bertindak di depanku. Suo Wen mendengus dingin, dan dengan lambayan tangan kanannya, gelombang kekuatan menyembur keluar, menyebabkan tubuh Wu Si bergoyang dan hampir jatuh. Wajah Wu Si sedikit berubah, dan dia mengertakan gigi, berkata, karena Tuan Muda Zuo begitu terus terang, Wu Si tidak akan bertindak. Kali ini, Wu Si datang untuk meminta bantuan Tuan Muda Zuo. Saat itu, Wu Si memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Zuo adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dengan kekuatan Tuan Muda Zuo saat ini, membantu kebangkitan klan Wu kita semudah menggerakkan jari, bukan? Pada titik ini, Wu Si memandang Zuo Wen dengan mata penuh harapan. Sejak Zuo Wen menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan di keluarga Namong, Wu Si diam-diam berencana untuk menemukan Zuo Wen sendirian. Dengan kekuatan Zuo Wen, akan sangat mudah bagi klan Wu untuk bangkit. Dia bahkan bisa membantu klan Wu mencapai puncak yang lebih tinggi. Dia, Wu Si, tidak bisa melepaskan orang seperti itu. Apa yang kamu katakan masuk akal? Bagiku, menghidupkan kembali Wu klanmu tidaklah sulit sama sekali. Ketika Zuo Wen mengatakan ini, mata indah Wu Si langsung bersinar dengan harapan, dan bahkan kegembiraan. Dia tahu jika Zuo Wen benar-benar setuju, masih ada harapan bagi klan Wu untuk bangkit. Tapi kenapa aku harus membantumu? Pertama, kamu tidak pernah membantuku. Kedua, Anda bahkan berbicara sinis kepada saya. Aku sudah sangat berbelas kasih dengan tidak mencari masalah dengan Wu. Sekarang, Anda sebenarnya ingin saya membantu Anda menghidupkan kembali klan Wu. Coba pikirkan, orang bodoh macam apa di dunia ini yang menyetujui permintaan tidak masuk akal seperti itu. Pada titik ini, sudut mulut Zuo Wen melengkung, dan ekspresi mengejek yang kental muncul di wajahnya. Wu Si ini terlalu banyak berpikir. Dia sebenarnya ingin dia membantunya tanpa syarat. Sungguh menggelikan. Wajah Wu Si pucat pasi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Zuo Wen, selama Anda setuju untuk membantu kebangkitan klan Wu, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimana dengan itu? Saat dia berbicara, Wu Si dengan lembut mengangkat jubah muslinnya. Kulitnya yang seputih salju terlihat samar-samar di balik jubah muslin yang tembus cahaya, menjadi semakin memikat dan mempesona. Lakukan apapun yang aku mau. Melihat tindakan Wu Si yang tidak tahu malu, mata Zuo Wen menyipit. Ada sedikit rasa jijik di kedalaman matanya. Tindakan Wu Si membuatnya semakin merasa jijik. Iya, melakukan apapun yang Anda inginkan. Wu Si dengan genit mendengus. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah keperawananmu masih ada? Zuo Wen mencibir. Saat kata-kata ini diucapkan, tubuh halus Wu Si menegang. Dia mengerucutkan bibir cerinya dan berkata, tentu saja masih ada. Benarkah masih ada di sana? Saya pernah mendengar sedikit tentang gaya Namong Lingtian. Aku tidak begitu percaya dengan kata-katamu. Jika masih ada, lalu mengapa Namong Lingtian meninggalkan Anda di luar keluarga Namong? Zuo Wen bertanya dengan dingin. Seketika, wajah menawan Wu Si berubah pucat pasi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Zuo Wen, apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Kamu tidak perlu terlalu sok di depanku. Jangan pamer di depanku. Saat itu, kamu selalu menentangku. Saya sudah sangat berbelas kasih ketika saya tidak berurusan dengan Anda. Hari ini, kamu masih mencoba menggodaku. Apakah kamu punya rasa malu? Zuo Wen terus terang mengejek. Mendengar kata-kata ini, wajah menawan Wu Si berubah menjadi hijau dan putih. Kata-kata Zuo Wen sangat kasar. Seolah-olah dia tidak memberikan wajahnya sama sekali. Dia bahkan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Zuo Wen, apakah kamu benar-benar membenciku? Wu Si berkata dengan agak enggan. Bukannya aku membencimu. Itu berarti Anda merendahkan diri sendiri. Kebodohan Anda sendirilah yang membuat Anda berada dalam situasi seperti ini. Siapa lagi yang bisa Anda salahkan? Tinggalkan sendiri. Jangan memaksaku untuk mengirimmu keluar. Zuo Wen berkata dengan dingin. Zuo Wen, kamu, kamu sangat kejam. Mata Wu Si dipenuhi kebencian saat dia menatap Zuo Wen. Dia mendengus dingin sebelum langsung membanting pintu dan pergi. Dia tidak lagi memiliki wajah untuk tetap berada di tempat ini. Bagaimana dia bisa terus bertahan setelah dikutuk oleh Zuo Wen dengan cara yang begitu belak-belakan. Bodoh, wanita bodoh. 676. Waktu berangsur-angsur berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari dua bulan telah berlalu. Selama dua bulan ini, Zuo Wen pada dasarnya berkultivasi secara terpencil di pavilion. Selama periode ini, Namong Sudu berperilaku sangat baik. Dia tidak bergerak apapun, dan sebaliknya, dia sering mengirim beberapa pelayan cantik untuk melayani Zuo Wen. Tentu saja, semua ini ditolak oleh Zuo Wen. Kekuatan Zuo Wen tidak melemah seiring berjalannya waktu di keluarga Namong. Sebaliknya, pengaruhnya malah semakin besar. Ini karena tekanan yang sangat mengerikan terus-menerus menyelimuti area puluhan meter di sekitar pavilion Zuo Wen. Saat itu, ketika Namong Sudu ingin mendekati pavilion, dia langsung tertekan oleh tekanan ini hingga dia tidak bisa bergerak. Jika bukan karena Namong Sudu yang melarikan diri lebih awal, dia akan terluka parah oleh tekanan ini. Sejak itu, Zuo Wen menjadi semakin misterius di keluarga Namong. Tekanan yang mengalir dari dirinya sebenarnya telah menyebabkan kondisi Namong Sudu sangat menyedihkan. Benar-benar tidak diketahui seberapa kuat Zuo Wen. Wu Xia juga telah mencari Zuo Wen berkali-kali. Namun, ketika dia melihat Zuo Wen sedang berkultivasi dalam pengasingan di pavilion, wajahnya dipenuhi kesedihan. Tentu saja, dia tidak mengganggu Zuo Wen. Zuo Wen diam-diam duduk bersila di atas sajadah di tengah ruangan, dan di sampingnya berdiri peti mati perunggu berukuran lebih dari 3 meter. Gelombang tekanan yang sangat mengerikan melonjak secara eksplosif dari peti mati hijau penekan iblis, menyebabkan seluruh ruangan tampak sedikit menindas. Untayan energi berwarna merah darah melonjak keluar dari peti mati hijau penekan iblis. Mereka melonjak ke tubuh Zuo Wen seperti sungai yang mengalir ke laut, menyebabkan aura Zuo Wen menguat dengan kecepatan yang terlihat. Energi Blood Demon tidak terbatas dan sangat besar. Meskipun Zuo Wen terus-menerus menyerap energi ini, dia tetap menemukan bahwa energi ini tidak berkurang sama sekali. Seperti yang diharapkan dari makhluk suci kuno, energi ini memang sangat besar. Mata Zuo Wen berkedip saat kegembiraan muncul di wajahnya. Ledakan. Suara gemuruh datang dari dalam tubuh Zuo Wen. Kemudian, aura di tubuh Zuo Wen naik ke puncak seperti matahari terbit. Aku akhirnya berhasil menembus tahap akhir alam kaisar roda 6. Zuo Wen tersenyum tipis saat dia merasakan gelombang energi di tubuhnya. Kultivasi pahitnya selama dua bulan tidak sia-sia. Dia telah menembus tahap akhir dari alam kaisar tertinggi. Meskipun kekuatan Zuo Wen tidak sebanding dengan kaisar tertinggi roda 7, energi spiritualnya yang menakutkan lebih dari cukup untuk menghadapi kaisar tertinggi roda 7. Selain itu, Zuo Wen memiliki kekuatan mengerikan dari arai asal kelas 5, arai pedang abadi yang lebih besar. Jika dia menggunakan arai pedang abadi yang lebih besar, maka mungkin dia akan mampu bersaing dengan Huang Fu Wu Ji, yang berada di puncak alam kaisar tertinggi. Tentu saja Zuo Wen juga tahu bahwa Huang Fu Wu Ji jauh lebih kuat darinya. Meskipun dia bisa bersaing dengan yang pertama, dia pasti berada pada posisi yang sangat dirugikan. Zuo Wen perlahan berdiri dan menyingkirkan peti mati hijau penekan iblis. Dengan jentikan tangan kanannya, pintu yang tertutup selama dua bulan itu akhirnya terbuka. Mem. Saat Zuo Wen keluar dari kamar, dia mengerutkan kening. Ini karena dia menemukan tanda berbentuk naga di telapak tangan kanannya mulai berkedip, dan sensasi terbakar muncul tanpa sadar. Tanda berbentuk naga itu sebenarnya bertingkah aneh. Mungkinkah peserta lain ada di dekatnya? Melihat tanda berbentuk naga yang berkedip-kedip di telapak tangannya, Zuo Wen tahu bahwa hanya peserta lain dengan tanda serupa yang dapat menyebabkan tanda tersebut bertingkah aneh. Selain itu, tanda berbentuk naga itu dibagi menurut kabupatennya. Daerah yang berbeda memiliki aura yang berbeda. Hanya peserta dari daerah yang sama yang dapat membuat tanda berbentuk naga berkedip seperti ini. Peserta dari kabupaten mungkin ada di dekat sini. Zuo Wen menyipitkan matanya dan mengambil langkah maju, langsung menghilang dari keluarga Nangong. Astaga! Di hutan belantara yang jaraknya ratusan mil dari Greenfire City, ledakan sonic tiba-tiba terdengar. Sekilas, ada lebih dari 20 angka. Terlebih lagi, aura dari sosok-sosok ini sangat menakutkan. Di depan 20 sosok ini, 3 sosok melarikan diri dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Aura ketiga sosok ini agak lemah, dan terdapat banyak luka di tubuh mereka. Jelas sekali mereka menderita luka berat. Jika Zuo Wen ada di sini, dia pasti akan mengenali ketiganya. Mereka adalah Luo Xing, King Lian, dan Qin Batian. Saat ini, mereka bertiga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, terengah-engah. Melihat 20 sosok yang mengejar mereka dari belakang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Berengsek! Bagaimana orang-orang dari kabupaten Li Huo mengetahui keberadaan kabupaten Mukin Kami? Qin Batian mengutup dengan suara rendah. Mata Luo Xing dan King Lian dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Keberuntungan mereka cukup bagus. Segera setelah mereka dipindahkan ke diagram asal bunga persik, mereka menemukan banyak orang jenius dari kabupaten Mukin di sekitarnya. Ada lebih dari 30 orang berkumpul di sini. King Lian, Luo Xing, dan Qin Batian, tiga orang jenius yang hebat, cukup beruntung bisa berkumpul bersama. Dengan adanya tiga jenius hebat ini, para jenius lainnya dari kabupaten Mukin tampaknya telah menemukan tulang punggung dan pada dasarnya mendengarkan perintah Luo Xing dan dua lainnya. Pada awalnya, 30 lebih orang itu selamat dan sehat. Setelah sebulan, mereka secara alami memahami distribusi kekuatan dalam peta asal bunga persik. Mereka juga mengetahui bahwa ada wilayah di tengah-tengah tiga negara besar yang disebut Heart of Darkness. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Kaiser King tentu saja punya alasan untuk mengatur lokasi di dalam peta asal bunga persik. Heart of Darkness ini jelas merupakan kunci dari peta asal bunga persik. Setelah bertanya-tanya, Luo Xing dan dua orang lainnya memimpin para jenius menuju ibu kota. Tentu saja, mereka tidak memiliki peta dan hanya berkeliaran secara membabi buta, membuang-buang energi. Tentu saja selalu ada jalan keluar. Ketika mereka tersesat, mereka tiba-tiba menemukan sebuah kota. Kota ini merupakan salah satu kota di negeri tepi laut yang bernama Kota Zuhai. Kota Zuhai tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan kota api hijau. Luo Xing awalnya bermaksud untuk menanyakan tentang rute menuju Heart of Darkness dari Kota Zuhai. Namun, dia tidak menyangka bahwa banyak orang jenius di prefektur Livire telah menduduki Kota Zuhai. Saat mereka memasuki Kota Zuhai, mereka pasti sedang berjalan menuju jebakan. Selain itu, jenius nomor satu di Kabupaten Mukin, Tuan Muda Layun, juga berada di Kota Zuhai. Kelompok jenius dari Kabupaten Mukin secara alami menderita kerugian besar di bawah pengepungan Kabupaten Livire dan dimusnahkan sepenuhnya. Luo Xing, Qinglian, dan Qin Batian adalah yang terkuat. Mereka melakukan pertempuran berdarah dan akhirnya berhasil keluar dari pengepungan yang berat. Namun, mereka bertiga juga terluka parah dan kekuatan bertarung mereka turun lebih dari satu level. Tuan Muda Layun tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia mengirim para penggarap terkuat di bawahnya untuk memimpin lebih dari 20 orang untuk mengejar Luo Xing dan dua lainnya. Menurut pendapat Tuan Muda Layun, hanya orang jenius nomor satu di Kabupaten Mukin, L.F. Yitau, yang layak untuk dia ambil tindakan. Yang lainnya hanyalah kentang goreng kecil. Dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Luo Xing, Qinglian, dan Qin Batian, kalian bertiga sebaiknya menyerah saja. Dalam kondisimu saat ini, apalagi roda kelima, akan sangat sulit bagimu untuk mengeluarkan kekuatan roda keempat. Pemimpin dari 20 sosok di belakangnya adalah seorang pria muda berjubah biru dengan ekspresi dingin. Auranya dipenuhi energi, dan kehadiran yang dia keluarkan sebenarnya telah mencapai puncak roda kelima. Dua orang di samping pemuda berbaju biru juga memiliki kehadiran yang kuat. Mereka juga ahli kaisar roda lima. Jika Luo Xing dan dua lainnya berada di puncaknya, mereka tidak perlu takut pada mereka bertiga sama sekali. Sayangnya, kondisi mereka saat ini terlalu lemah. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan setengah dari budidaya mereka. Menghadapi mereka bertiga hanya mendekati kematian. Selain itu, ada lebih dari 20 orang jenius dari Livire County di belakang pemuda berbaju biru itu. Baik dari segi kekuatan atau jumlah, Luo Xing dan dua lainnya bukanlah tandingan mereka. Kakak senior Luo Xing, apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, tidak akan lama lagi orang-orang di belakang kita akan menyusul. Mata indah King Lian dipenuhi kekhawatiran. Ekspresi Kin Batian juga cemas saat pandangannya tertuju pada Luo Xing. Luo Xing adalah yang terkuat di antara mereka bertiga, jadi mereka tentu saja mendengarkan perintahnya. Senyuman pahit muncul di wajah Luo Xing. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bertiga sudah berada di ujung tali. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membantu mereka melarikan diri dari kejaran Livire County. Jika memang tidak ada jalan lain, kita hanya bisa menyerah pada segel di tangan kita. Luo Xing tersenyum pahit. King Lian dan Kin Batian mengungkapkan ekspresi pahit saat mendengar ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka harus kalah begitu cepat setelah memasuki peta asal bunga persik. Dengan kekuatan mereka, sebenarnya sangat mungkin bagi mereka untuk menonjol di antara 1.800 orang dan masuk dalam seratus besar. Namun, mereka tidak punya pilihan selain tersingkir sekarang. Bagaimana mungkin mereka bertiga tidak mau menerima hal ini? Kalian bertiga sebaiknya menyerah sekarang. Jika tidak, Anda akan menderita sedikit nanti. Suara di belakang mereka semakin dekat. Pemuda berpakaian biru telah turun di belakang mereka bertiga bersama dua praktisi yang kuat. Serangan mengerikan juga turun seperti bayangan di atas mereka bertiga. Mari bekerja sama untuk memblokir serangan ini. Luo Xing berteriak sambil menepuk telapak tangannya ke atas. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya dilepaskan tanpa kendali. Kin Batian dan King Lian tidak mau kalah karena mereka juga mendorong kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Penghalang cahaya berbentuk oval langsung muncul di depan mereka bertiga. Serangan pemuda berpakaian biru dan dua lainnya telah turun. Dengan ledakan yang keras, seluruh ruangan meledak dengan suara yang menakutkan saat ruang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi fragment spasial yang tak terhitung jumlahnya. Kalian bertiga terluka parah. Berapa banyak kekuatan yang bisa kalian gunakan? Anda sebaiknya memecahkannya. Pemuda berpakaian biru itu mencibir. Serangannya langsung menjadi lebih ganas dan menakutkan. Penghalang cahaya berbentuk oval sebenarnya hancur sedikit demi sedikit akibat serangan ini berubah menjadi debu. Urk. Luo Xing dan dua lainnya memuntahkan setegup darah. Seperti bintang jatuh, mereka jatuh ke tanah dan menabraknya. Astaga, astaga, astaga. Pemuda berpakaian biru dan dua lainnya mendarat. Pada saat yang sama, 20 orang jenius di belakang mereka juga mendarat. Tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan saat mereka menatap Luo Xing yang putus asa dan dua lainnya. He he. Bukankah aku sudah memberitahu kalian sebelumnya? Lebih baik menyerah. Sekarang kalian semua menderita. 677. Keputus asaan memenuhi mata Luo Xing dan dua lainnya. Mereka tidak mau tersingkir secepat ini. Sepertinya kita hanya bisa mengabaikan sasarannya. Luo Xing menghela nafas sambil melihat ke arah trio yang mendekat. Saat dia hendak membuang tanda berbentuk naga di telapak tangannya, suara mengerikan yang mengoyak udara turun dari langit. Gemuruh. Suara yang mengoyak udara turun seperti bayangan. Wajah ketiganya sedikit berubah dan tanpa sadar mereka mundur ke udara. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bayangan hitam itu bersinar dan berdiri dengan tenang di tanah. Ketiga pemuda berbaju biru menyipitkan mata ketika mereka menemukan bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah peti mati perunggu yang besar. Pada saat ini, ada celah yang terbuka di permukaan peti mati, dan tekanan mengerikan yang tak dapat disembunyikan mengalir keluar. Wajah ketiganya dipenuhi kebingungan sementara Luo Xing dan dua lainnya terkejut. Mereka saling memandang dan mengenali pemilik peti mati perunggu itu. Itu dia, Luo Xing dan Qinglian berkata dengan penuh semangat. Wajah Qin Batian juga dipenuhi kelegaan. Tanpa disadari, mereka menganggap sosok kecil itu sebagai pilar pendukung mereka. Selama dia muncul, dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Siapa ini? Beraninya kamu merusak bisnis Kabupaten Li Huo kami? Saya pikir Anda bosan hidup. Pemuda berbaju biru berteriak dengan dingin dan ada sedikit keseriusan di matanya. Dia bisa merasakan peti mati perunggu di hadapannya tidak sederhana. Apakah Kabupaten Li Huo sehebat itu? Anda berani secara terbuka memburu orang-orang jenius di Kabupaten Mukin dan menindas mereka dengan nomor Anda. Cara Anda di Kabupaten Li Huo dalam melakukan sesuatu sungguh mengagumkan. Sebuah suara yang jelas perlahan terdengar. Kemudian, sesosok tubuh kurus keluar dari kehampaan di belakang mereka. Matanya dingin dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia memegang tombak tulang yang panjangnya sekitar satu kaki. Astaga! Dalam sekejap, Zhuawan melompat ke peti mati perunggu dan menatap dingin ketiganya. Zhuawan, hati-hati, orang-orang ini tidak sederhana, Luo Xing tiba-tiba mengingatkan. Aku tahu! Jawab Zhuawan sambil menatap dingin pemuda berpakaian biru itu dan yang lainnya. Zhuawan secara alami telah melihat adegan pemuda berpakaian biru mengejar Luo Xing dan yang lainnya. Pemuda berpakaian biru itu jelas tidak menahan diri sama sekali. Dia bermaksud membunuh kelompok Luo Xing secara langsung dan merebut segel berbentuk naga di tubuh mereka. Caranya bisa dikatakan sangat kejam. Hal ini menyebabkan niat membunuh di hati Zhuawan melonjak. Apakah kamu Zhuawan? Kami ingin mencarimu. Namun, saya tidak menyangka Anda akan menyerahkan diri Anda kepada saya. Tatapan dingin pemuda berpakaian biru terfokus pada Zhuawan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu kenal saya, Zhuawan sedikit terkejut. Tidak, aku tidak melakukannya. Namun, Tuan Muda Layun dan Lord Flamewing secara khusus menyebut Anda dan meminta kami untuk menjaga Anda secara khusus, kata pemuda berjubah biru itu sambil terkekeh. Zhuawan mengangguk ketika mendengar ini. Sepertinya kebencian Tuan Muda Layun dan Flamewing terhadapnya jauh melebihi ekspektasinya. Mereka sebenarnya telah memerintahkan bawahannya untuk merawatnya secara khusus. Sayangnya, Zhuawan bukanlah seorang jenius biasa di mata mereka. Sudut mulut Zhuawan melengkung menjadi senyuman dingin ketika dia berkata, kamu mendekati kematian. Kamu tidak bisa menyalahkanku sedikitpun. Kita sedang mencari kematian. Haha, sungguh anak yang bodoh. Kamu pikir kamu bisa membunuh kami. Saya pikir kamu sedang bermimpi. Pemuda berpakaian biru itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat lucu. Kalau begitu kamu bisa datang dan mencoba. Zhuawan maju selangkah sambil berbicara dengan dingin. Biarkan aku menangani bocah sombong ini. Pemuda berpakaian hitam yang berdiri di sebelah kiri pemuda berpakaian biru itu tertawa dingin sambil mengambil langkah maju dan menerkam ke arah Zhuawan. Kekuatan orang ini tidak buruk. Dia sebenarnya telah mencapai tahap pertengahan alam kaisar tertinggi. Sayangnya, kekuatan seperti itu tidak ada artinya sebelum Zhuawan. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Zhuawan menjentikan tombak tulangnya ke udara, meninggalkan bayangan setelahnya. Cibiran di wajah pemuda berpakaian hitam itu langsung membeku saat dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia tidak tahu kapan, tapi tulang tombak telah menembus dadanya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tombak tulangmu bisa begitu cepat? Pemuda berpakaian hitam itu memuntahkan seteguk darah saat dia merosot ke tanah dan kehilangan semua tanda kehidupan. Bukan karena tombakku cepat, tapi kamu terlalu lambat. Zhuawan menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan tombak tulangnya, mayat pemuda berpakaian hitam itu jatuh dari langit seperti pohon wilau, menghantam tanah dan menciptakan kawah besar. Kalian semua, bisa mendatangiku bersama-sama. Zhuawan berkata dengan arogan sambil memegang tombak tulangnya secara horizontal. Pemuda berpakaian biru dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka tidak mengira kekuatan Zhuawan begitu aneh. Pemuda berpakaian hitam itu adalah ahli realem kaisar tertinggi tingkat menengah, tapi dia telah dihabisi dengan satu serangan tombak. Serang bersama. Kita harus membunuh orang ini. Pemuda berpakaian biru itu sedikit mengernyit. Meskipun kekuatan Zhuawan telah melampaui ekspektasinya, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mereka sama sekali tidak takut pada Zhuawan. Astaga! 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 Pemuda berpakaian biru memimpin lebih dari 20 orang dan mengepung Zhuawan. Mereka menatap Zhuawan dengan dingin, seolah-olah mereka akan memakannya hidup-hidup. Terkadang, angka tidak selalu berhasil. Zhuawan tersenyum tipis. Dia melangkah ke udara dan tiga pasang sayap petir muncul dari punggungnya. Sayap petir membuka dan menutup, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dia berubah menjadi sambaran petir yang halus. Sangat cepat. Di mana dia? Pemuda berpakaian biru dan yang lainnya terkejut. Dengan tiga pasang sayap petir, kecepatan Zhuawan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pochi! Tangisan berdarah dan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari kelompok itu. Mata pemuda berpakaian biru itu menyipit ketika dia menemukan bahwa lima orang di belakang kelompok itu telah terbunuh seketika. Namun, dia sama sekali tidak melihat sosok Zhuawan. Brengsek! Waspada dan lepaskan harta karun spiritual pertahanan Anda. Selama kita bisa memblokir orang ini untuk sementara waktu, kita bisa menyerang bersama. Pemuda berpakaian biru itu meraung. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya segera melepaskan harta karun spiritual pertahanan mereka. Untuk sementara waktu, cahaya menutupi tubuh semua orang dan mereka terlihat sangat mempesona. Apakah itu berguna? Suara mengejek yang samar terdengar di telinga semua orang seperti guntur yang menggelegar. Kemudian, sambaran petir lain menyambar melalui kehampaan. Harta karun spiritual pertahanan dari lima prajurit di lingkaran terluar langsung hancur. Kemudian, mata mereka melebar dan tangan menutupi leher mereka. Mereka benar-benar kehilangan nafas. Petir menyambar dan pembunuhan terjadi seperti bayangan. Selama petir berlalu, hampir pasti ada kematian. Dalam seperempat jam, lebih dari 20 orang yang dibawa oleh pemuda berpakaian biru semuanya dibantai oleh Zwa Wen, bahkan jika mereka telah melepaskan harta karun spiritual pertahanan mereka terlebih dahulu. Namun, di hadapan Zwa Wen, yang jauh lebih kuat dari mereka dan telah menguasai spirinten, mereka seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pemuda berpakaian biru berdiri sendirian di tempat. Dia memandangi teman-temannya yang telah berubah menjadi mayat di sekitarnya dan merasakan ketakutan yang menusuk tulang ketika dia melihat dewa jahat yang sepertinya telah kembali dari neraka. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apakah Anda juga seorang pejuang kaisar realem roda enam yang terhebat? Pemuda berpakaian biru itu perlahan mundur. Penampilan Zwa Wen barusan terlalu gagah. Itu sangat gagah sehingga dia bahkan tidak bisa mengerahkan sedikitpun perlawanan. Bukankah Tuan Muda Layun mengatakan bahwa orang terkuat di kabupaten mungkin adalah Elefei Itao? Kekuatan Elefei Itao hanya pada tahap awal dari alam kaisar roda enam terhebat. Bahkan jika Elefei Itao ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apa yang telah dilakukan Zwa Wen. Pemuda ini jelas merupakan seorang kultifator kaisar realem enam cakra terhebat. Selain itu, dia jauh lebih menakutkan daripada seorang kultifator kaisar realem enam cakra biasa. Zwa Wen tetap diam. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan langsung melewati pemuda berpakaian biru itu. Dia mengayunkan tombak tulangnya dan cahaya dingin menyala. Sebuah lengan yang terputus melesat ke langit. Aku juga tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu bajingan Lai Yun itu bahwa jika dia ingin membalas dendam, dia bisa datang ke kota api biru kapan saja. Saya, Zwa Wen, akan menunggu di Blue Fire City. Suara acuh tak acuh Zwa Wen terdengar. Dia menendang punggung pemuda berpakaian biru itu dengan kaki kanannya, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Zwa Wen, aku akan mengingatmu. Tuan muda Lai Yun pasti akan membalaskan dendam kita. Tunggu saja. Pemuda berpakaian biru melontarkan kata-kata ini dengan kejam sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di depan mata Zwa Wen. Zwa Wen tidak mengejarnya. Dia ingin memancing ular itu keluar dari lubangnya. Zwa Wen agak tidak senang karena Tuan muda Lai Yun menargetkan kabupaten mungkin. Astaga! 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 Pada saat yang sama, jejak berbentuk naga muncul dari mayat di bawah dan menghilang ke dalam telapak tangan Zwa Wen. Zwa Wen segera menemukan bahwa jejak di telapak tangannya menjadi sangat mempesona. Pada saat yang sama, angka 25 muncul di samping cetakan itu. Jelas sekali, dia telah mengumpulkan 25 jejak berbentuk naga sekarang. Zwa Wen sedang dalam suasana hati yang baik sekarang karena dia telah mengumpulkan 25 jejak berbentuk naga sekaligus. Dia tiba sebelum Luo Xing dan yang lainnya dengan satu langkah. Zwa Wen, mengapa Anda membiarkan pemuda berpakaian biru itu pergi? Tuan muda Lai Yun tidak mudah untuk dihadapi. Membiarkan pemuda berpakaian biru itu kembali dan memberitahunya bukanlah pilihan yang bijaksana, kata Luo Xing dengan bingung. Qin Batian dan Qing Lian juga bingung. Mereka juga tidak memahami tindakan Zwa Wen. Tuan muda Lai Yun adalah seorang jenius yang berada di peringkat ke-13 dalam peringkat Kaisar Biru Langit. Dia jauh lebih kuat dari L.V. Yitau. Dikatakan bahwa dia telah mencapai ranah Raja Roda 6. Meskipun Zwa Wen juga berada di puncak Raja Roda 6, dia baru berada di tahap awal. Terlebih lagi, Tuan muda Lai Yun memiliki banyak bawahan dari prefektur Lihuo. Jika Tuan muda Lai Yun membawa bawahannya untuk menyerang kota api hijau, bukankah mereka dalam bahaya? Jangan khawatir, saya akan menangani Tuan muda Lai Yun, kata Zwa Wen acuh tak acuh sambil menggelengkan kepalanya. Luo Xing dan yang lainnya menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata Zwa Wen. Mereka berpikir jika mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan Tuan muda Lai Yun, mereka bisa meninggalkan jejaknya begitu saja. Mereka tidak akan memiliki dendam di hati mereka. Ayo pergi ke Green Fire City dulu. Kalian bertiga terluka parah. Pergi dan pulihkan diri sebentar. Saat dia berbicara, Zwa Wen menjentikan jarinya dan layang-layang kertas perunggu besar muncul di hadapan mereka berempat. Mereka berempat melangkah ke bagian belakang layang-layang kertas perunggu. Selanjutnya, layang-layang kertas perunggu mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi warna hijau kabur yang menghilang ke Cakrawala. Tiga hari kemudian, pemuda berpakaian biru itu akhirnya kembali ke kota Zuhai dengan lengannya yang terputus. Ketika pemuda berpakaian biru itu tiba di kota Zuhai dalam keadaan yang menyedihkan, para jenius lainnya dari prefektur Li Huo terkejut. 678 Di luar diagram asal bunga persik, para penguasa dari delapan wilayah komando, para leluhur dari lima klan besar, Kaisar Azure, dan para ahli lainnya semuanya duduk di atas meja, diam-diam mengamati apa yang terjadi di dalam. Haha, kabupaten Mukin benar-benar tumpukan sampah. Apa yang disebut sebagai lima orang jenius tampaknya tidak berarti apa-apa. Flamewing, yang duduk di seberang meja, tidak bisa menahan tawa ketika menyadari bahwa para jenius dari kabupaten Mukin telah sepenuhnya musnah. Ketika melihat kelompok Luoxing yang terdiri dari tiga orang dikejar hingga ekstrim, tawanya menjadi semakin memekatkan telinga. Tutup mulut anjingmu, Lu Hantian berkata dengan dingin. Flamewing tidak marah sama sekali. Mereka berada di depan ruang tahta dan Kaisar Biru Langit hadir. Lu Hantian tidak berani bertindak gegabuh. Apa? Apakah kamu merasa bersalah? Bukankah fakta membuktikan bahwa kejeniusan Mukin Anda hanyalah sampah? Gadis itu pasti Luoxing kan? Dia dikatakan berada di urutan kedua setelah Lu Yitau. Saya tidak pernah menyangka si jenius kedua menjadi sampah. Flamewing dengan sengaja menaikkan volumenya sambil menggelengkan kepalanya. Ejekan dalam kata-katanya sangat kental. Ekspresi Lu Hantian dan Lu Nantian sangat jelek, tapi mereka tidak bisa menyangkal kata-kata Flamewing. Apa yang terjadi di dalam diagram asal bunga persik memang seperti yang dikatakan. Luoxing dan dua lainnya dikejar dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Eh, ketiganya sepertinya telah diselamatkan. Flamewing tiba-tiba berseru. Tatapan Lu Hantian juga terfokus. Senyum tipis muncul di bibirnya ketika dia menyadari bahwa itu adalah Zhuowen. Hehehe. Sepertinya para jenius dari Livirei Komanderi siap melakukannya. Flamewing sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Zhuowen lah yang menyerang. Dia mencibir, apa menurutmu bajingan kecil Zhuowen itu bisa menghentikan kekuatan gabungan lebih dari 20 kultifator alam kaisar tertinggi. Dari sudut pandang Flamewing, kemunculan Zhuowen tidak lebih dari bunuh diri. Kedua puluh orang jenius ini adalah para elit di Livirei Kaunty, dan pemuda berjubah biru adalah jenius nomor dua di Livirei Kaunty. Dia adalah kaisar roda lima puncak. Apa gunanya Zhuowen yang lemah bagi mereka? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Flamewing ternganga? Zhuowen membunuh pemuda berpakaian hitam itu dengan satu gerakan, dan kemudian dia berubah menjadi sambaran petir yang bergerak melalui pengepungan seolah-olah dia tidak dapat dihentikan. Dalam 15 menit, lebih dari 20 orang jenius telah dibantai oleh Zhuowen. Bahkan pemuda berkemeja biru pun kehilangan lengannya. Jika bukan karena belas kasihan Zhuowen, pemuda itu pasti sudah mati juga. Zhuowen apakah sekuat ini? Upil Flamewing mengecil hingga seukuran jarum dan ia bergumam tak percaya. Dia tahu bahwa Zhuowen jelas merupakan seorang kultifator alam kaisar roda enam, tetapi yang membuatnya bingung adalah ketika seorang jenius yang tidak dikenal muncul di kabupaten Mukin. Dia awalnya berpikir bahwa Zhuowen hanyalah seorang jenius yang tidak penting dari kabupaten Mukin, tetapi sekarang tampaknya Zhuowen tidak jauh lebih lemah dari L.F.I. Tau. Cek-cek, para jenius dari Livirei Komanderi sebenarnya hanyalah sekumpulan sampah tak berguna. Mereka seperti ayam dan anjing sebelum Zhuowen. Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa orang-orang jenius di kabupaten Mukin adalah sampah? Sekarang nampaknya kabupaten Mukin masih sedikit lebih baik dari Livirei Komanderi. Livirei Komanderi Anda lebih buruk dari sampah. Luhantian tertawa terbahak-bahak sambil menatap Flamewing. Dia tidak menahan diri sama sekali. Baru saja, Flamewing berbicara dengan sangat arogan sehingga Luhantian merasa sedih. Sekarang, dia harus membalas budi. Wajah Flamewing berganti-ganti antara hijau dan putih sambil mendengus dingin, itu terutama karena Lai Yun tidak ada di sini. Jika Lai Yun ada di sini, Zhuowen itu hanyalah seekor semut di hadapan Lai Yun. Omong kosong asteris T, di depan Zhuowen, omong kosong tuan muda Lai Yun bahkan tidak bernilai satu kentut pun. Luhantian berkata tanpa malu-malu. Anda, dalam hal tidak tahu malu, Flamewing bukanlah tandingan Luhantian. Luhantian tidak tahu malu. Dia tidak punya rasa malu dan berani mengatakan apapun. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah orang kedua yang tidak tahu malu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Huff. Begitu Lai Yun tiba di kota Blu Evire, Zhuowen pasti akan mati. Bagaimana dia bisa begitu sombong dan lalim? Sambil mendengus dingin, Flamewing tidak lagi berdebat dengan Luhantian. Ia sangat yakin dengan kekuatan Lai Yun. Zhuowen telah mampu membunuh lebih dari 20 penggarap alam kaisar tertinggi dan bahkan memotong lengan seorang penggarap alam kaisar tertinggi dengan warna biru. Kekuatannya seharusnya berada pada tahap awal alam kaisar tertinggi. Masih ada kesenjangan tertentu antara kekuatan tersebut dan kekuatan Lai Yun. Flamewing tidak percaya bahwa Zhuowen cocok dengan Lai Yun. Di kota Zhuhai, di dalam ola pavilion mewah, Lai Yun memandang pemuda bertangan satu berbaju biru dengan ekspresi jelek. 25 orang yang kamu bawa semuanya terbunuh. Dan dia dibunuh oleh Zhuowen. Tuan muda, bukannya aku tidak kompeten, tapi Zhuowen terlalu menakutkan. Dia jelas merupakan seorang kultifator alam kaisar tertinggi juga. Hanya satu tusukan tombaknya saja sudah cukup untuk memotong lenganku. Yang lainnya seperti ayam dan anjing di depannya. Mereka benar-benar dikalahkan. Mata pemuda berpakaian biru itu dipenuhi ketakutan yang luar biasa ketika dia mengingat kejadian tiga hari yang lalu. Zhuowen terlalu menakutkan. Semua bawahan yang dibawanya seperti kertas di depan Zhuowen. Mereka tidak mampu melawan sama sekali. Dia tahu bahwa hanya Tuan muda Lai Yun sebelum dia yang dapat menekan ahli seperti Zhuowen. Sepertinya kita masih meremehkan kekuatan bajingan kecil Zhuowen itu. Dia telah membunuh seperempat orang jenius di Livire County-ku. Dia harus tersingkir. Mata Lai Yun dipenuhi dengan cahaya dingin yang mengerikan ketika dia berbicara di sini. 25 orang sudah merupakan seperempat dari orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Bisa dibilang mereka menderita kerugian besar kali ini. Jika dia tidak membalas dendam, lalu kemana perginya martabat Livire County miliknya? Tuan muda Lai Yun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemuda berpakaian biru bertanya dengan suara gemetar. Ayo pergi. Bawa semua orang dan ikuti saya ke Green Fire City. Karena Zhuowen begitu sombong menunggu saya datang, maka saya akan datang dan menunjukkan kepadanya. Hari ini, aku harus melumpuhkan kecil itu. Lai Yun menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar aulah. Pemuda berpakaian biru yang mengikuti di belakangnya memiliki ekspresi ekstasi di wajahnya. Dia akhirnya bisa membalaskan dendam lengannya yang terputus kali ini. Memikirkan adegan di mana Zhuowen memotong lengannya, mata pemuda berpakaian biru itu menjadi dingin. Kali ini, dengan tindakan Lai Yun, Zhuowen pasti akan mati. Kekuatan Lai Yun masih sangat kuat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, lebih dari 50 orang jenius dari Livire County yang pernah tinggal di kota Zhuhai telah berkumpul di langit di atas kota di bawah komando Lai Yun. Ikuti aku ke kota api hijau. Kali ini, kami akan menerobos kota api hijau dan membunuh sisa anggota kabupaten mungkin. Kita harus menjunjung tinggi martabat Livire County saya. Lai Yun berteriak keras. Suaranya seperti guntur, bergemuruh dan mengguncang seluruh area. Kami akan mengikuti perintah Tuan Muda. Lebih dari 50 orang jenius di Livire County menatap Lai Yun dengan penuh hormat di mata mereka. Mereka berteriak serempak dan suara mereka bergema menembus awan. Ayo pergi. Lai Yun menganggup puas. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia memimpin 50 pesilat jenius di alam kaisar tertinggi menuju kota api hijau. Pada saat ini, Zhuawan berdiri diam di tembok kota api hijau. Luo Xing, King Lian, dan Qin Batian berdiri di sampingnya seperti patung. Mereka berempat samar-samar mengeluarkan aura menakutkan, menyebabkan para penjaga di kedua sisi dinding gemetar ketakutan. Di bawah tembok, Namong Sudu menatap keempat sosok di dinding dengan tatapan yang rumit. Empat hari yang lalu, Zhuawan tiba-tiba kembali dari luar kota bersama tiga orang. Yang mengejutkan Namong Sudu adalah ketiganya adalah kultifator alam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, mereka adalah ahli yang menakutkan yang jauh melampaui nenek moyang keluarga Namong, Namong Hautian. Siapa Zhuawan? Mereka sebenarnya memiliki tiga ahli realam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, ketiga orang ini sepertinya secara samar-samar mengikuti petunjuk Zhuawan, Namong Sudu berkata dengan heran. Tidak jauh dari Namong Sudu, Wu Xi dan Wu Xia sama-sama memasang ekspresi terkejut saat mereka menatap empat sosok kuat yang berdiri di tembok kota. Ini adalah empat kultifator realam kaisar tertinggi yang jauh melampaui Namong Hautian. Jika tebakan mereka benar, mereka berempat pasti berada di alam kaisar tertinggi roda lima atau lebih tinggi. Bahkan di ibu kota negara laut yang berbatasan, para ahli di tingkat budidaya ini adalah ahli puncak. Namun, di kota kecil seperti Greenfire City, empat di antaranya muncul secara tiba-tiba. Tentu saja hal itu sangat tidak terbayangkan. Hal ini terutama berlaku untuk King Lian dan Luo Xing, yang berdiri di samping Zhuowen. Temperamen mereka seperti dunia lain, dan penampilan mereka tidak ada bandingannya. Jika salah satu dari mereka ditempatkan di luar, mereka akan menjadi wanita cantik tiada taraf yang mampu menyebabkan kehancuran suatu negara. Tapi saat ini, mereka berdua sedang menatap Zhuowen, mata indah mereka dipenuhi emosi. Wu Xi dan Wu Xia sama-sama wanita, jadi mereka tentu tahu bahwa Luo Xing dan King Lian jelas tertarik pada Zhuowen. Wajah Wu Xia menjadi muram ketika dia memikirkan tentang bagaimana kedua wanita yang sangat cantik ini memiliki perasaan terhadap Zhuowen pada saat yang bersamaan. Meskipun dia cukup cantik, perbedaan antara dia dan King Lian dan Luo Xing terlalu besar. Luo Xing dan King Lian tidak hanya lebih cantik darinya, bahkan kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Wu Xia merasa sedikit malu dengan inferioritasnya ketika dia melihat kedua wanita itu. Namun, Wu Xi memiliki senyum pahit di wajahnya. Tidak heran Zhuowen sama sekali tidak menyukainya. Ternyata dia benar-benar memiliki kecantikan tiada taraf di sisinya. Pada saat ini, Wu Xi tidak bisa tidak mengingat senyum munafik Namong Lingtian dan penampilan Zhuowen yang dingin dan mantap. Dia tiba-tiba merasa sangat menyesal. Namun, ada kalanya penyesalan tidak ada gunanya karena beberapa hal akan hilang selamanya begitu terlewatkan. Zhuowen, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk menghadapi Tuan Muda Layun? Dan bagaimanapun, dia adalah seorang jenius luar biasa yang berada di peringkat ke-13 di peringkat Kaisar Biru Langit. Akan sangat sulit bagimu untuk menghadapinya, kata Luo Xing cemas. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan, kata Zhuowen acu tak acu ketika sudut mulutnya sedikit melengkung. Budidaya Zhuowen telah maju ke tahap akhir dari tahap Kaisar Roda 6 tertinggi. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya, Zhuowen bahkan bisa bertarung dengan jenius nomor satu dari delapan wilayah besar, Wen Auxue. Dia bahkan mungkin lebih unggul. Tuan Muda Layun baru berada pada tahap peralihan dari tahap Kaisar Roda 6 tertinggi. Jadi bagaimana jika dia punya keunggulan dalam jumlah? Dia, Zhuowen, paling tidak takut kalah jumlah. Kesan Luo Xing dan yang lainnya terhadap Zhuowen masih sama seperti saat mereka berada di Kabupaten Mukin. Mereka mengira Zhuowen masih berada pada tahap awal tahap Kaisar Roda 6 tertinggi. Meskipun Zhuowen telah memahami maksud tombak, kecakapan bertarung Tuan Muda Layun sangat menakutkan dan tidak mudah untuk dihadapi. 679. Kematian Tragis Kin Batian Mata Zhuowen berkedip-kedip saat dia mengangkat alisnya. Dengan kelima indranya, dia bisa merasakan gerakan sekecil apapun dari jarak beberapa ratus mil. Pada saat ini, ada 50 sosok dengan aura menakutkan terbang dari jarak beberapa ratus mil dari Green Fire City. Semuanya adalah penggarap realm Kaisar tertinggi. Sepertinya Tuan Muda Layun benar-benar datang. Dia sangat cepat. Zhuowen berdiri diam di tembok kota. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, mengangkat rambut Zhuowen yang berantakan, memberinya temperamen yang unik. Suara Zhuowen tidak nyaring, tapi Luo Xing, King Lian, dan Kin Batian bukanlah orang biasa. Tentu saja, mereka bisa dengan jelas mendengar isi kata-katanya, menyebabkan tatapan mereka berubah serius. Meski panca indera mereka tidak setajam Zhuowen, mereka masih bisa merasakan rasa urgensi dari berbagai fenomena aneh di langit, seolah badai akan segera datang. Jejak kegugupan muncul di wajah Luo Xing dan yang lainnya. Mereka telah menyaksikan teror Tuan Muda Layun di kota Suhai. Saat itu, Tuan Muda Layun hanya menggunakan satu gerakan, dan pertahanan gabungan mereka telah hancur sedikit demi sedikit seperti kertas. Tuan Muda Layun terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka bertiga tidak ingin menghadapinya lagi. Zhuowen, Anda tidak tahu betapa menakutkannya Tuan Muda Layun. Meskipun budidaya Tuan Muda Layun hanya berada pada tahap pertengahan alam kaisar tertinggi, kekuatan yang dia tunjukkan sangatlah menakutkan. Itu cukup untuk menyamai puncak biasa atau kultifator realem kaisar tertinggi tahap akhir, kata Kinbatian tiba-tiba. Zhuowen menganggup dan berkata, Saya tahu, Tuan Muda Layun berada di peringkat ke-13 dalam peringkat kaisar hijau. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Karena kamu tahu, kenapa kamu masih berencana untuk bertemu langsung dengannya. Tidak ada gunanya kita melakukan ini, kata Kinbatian dengan sedikit tidak senang. Meskipun Zhuowen kuat, Kinbatian masih tidak percaya bahwa kekuatan Zhuowen sebanding dengan Tuan Muda Layun. Masih ada kesenjangan tertentu di antara keduanya. Kamu khawatir karena menurutmu aku tidak sekuat Tuan Muda Layun, kan? Zhuowen memiringkan kepalanya dan menatap Kinbatian sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Kinbatian menganggup. Dia memang mengkhawatirkan hal ini. Dia selalu berpikir tindakan Zhuowen terlalu gila. Mereka bisa saja menghindari Tuan Muda Layun sepenuhnya. Bagaimanapun juga, pertarungan diagram asal bunga persik adalah pertarungan untuk menentukan seratus teratas. Tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Lebih dari 30 orang jenius di kabupaten Mukin telah bersekongkol dan dibunuh oleh Tuan Muda Layun. Apakah Anda juga merasa bahwa dendam ini tidak boleh dibalas? Layun nyayu layun, yun nyayun, kata batian, kata batian. Zhuowen berbicara sekali lagi. Saat ini, nadanya jauh lebih berat. Awalnya, dia tidak ingin menghadapi ahli seperti Tuan Muda Layun sedini ini, tetapi Tuan Muda Layun telah mengincar kabupaten Mukin dengan segala cara, terutama ketika dia telah bersekongkol melawan lebih dari 30 orang jenius di kabupaten Mukin sampai mati tanpa alasan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Zhuowen bukanlah orang yang menyelesaikan masalah dengan damai. Karena Tuan Muda Layun memprovokasi dia, Zhuowen tidak punya alasan untuk mengabaikannya atau bahkan menghindari pertempuran. Tidak bisakah kamu melihat sikap Tuan Muda Layun terhadap kabupaten Mukin? Bahkan jika Anda melarikan diri sekarang, Tuan Muda Layun akan tetap mengincar kami setelah kami memasuki Heart of Darkness. Kalau begitu, kenapa kita tidak menyelesaikannya di sini? Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Saat suaranya memudar, bibir kin batian bergerak-gerak saat senyum pahit muncul di wajahnya, tapi dia tidak membantah. Zhuowen benar, Tuan Layun sengaja menargetkan kabupaten Mukin Mereka. Bahkan jika mereka memilih untuk melarikan diri sekarang, ketika mereka tiba di Heart of Darkness, masih sulit bagi mereka untuk menghindari pertempuran. Desir, desir. Tiba-tiba, banyak suara mengerikan dari udara yang terkoyak tiba-tiba menyapu dari cakrawala. Mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, langit di atas Green Fire City sebenarnya dipenuhi dengan siluet yang berkedip-kedip, dan totalnya ada lebih dari 50 siluet. Tekanan yang tidak dapat disembunyikan menyelimuti seluruh kota api hijau seperti udara berat, menyebabkan hati banyak orang di kota itu melonjak dan wajah mereka menjadi pucat. Tekanan yang sangat mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Semua orang di Green Fire City mengangkat kepala dan memperhatikan 50 sosok yang terbang dari cakrawala. Semua sosok ini terbang di udara secepat kilat. Mereka semua adalah penggarap alam kaisar tertinggi. Bagaimana bisa jumlahnya begitu banyak? Wajah Namong Sudu sangat pucat dan bibirnya bergetar. Hanya para penggarap realam kaisar tertinggi yang bisa berjalan di udara. 50 orang yang tiba-tiba turun ini semuanya adalah kultifator alam kaisar tertinggi. Wu Xia dan Wu Xi juga sangat pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sekelompok besar kultifator realam kaisar tertinggi. Desir. 50 sosok itu tiba di langit di atas Green Fire City. Mereka diam-diam melayang di udara saat mereka memandang rendah kota api hijau seperti dewa yang agung. Seorang pria tegas dengan rambut pendek berwarna merah menyala dan jubah seperti api perlahan keluar dari kerumunan. Matanya yang merah menyala menatap ke arah empat orang di tembok kota sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian berempat cukup berani. Kalian jelas tahu bahwa aku akan datang, namun kalian tidak melarikan diri sama sekali. Orang-orang ini mencari kelompok Zhuowen. Begitu Layun berbicara, Namong Sudu sangat mengetahui bahwa sekelompok orang ini tidak datang ke kota api hijau. Sebaliknya, mereka datang untuk Zhuowen dan yang lainnya. Tidak apa-apa juga. Dengan begitu banyak kultifator realem kaisar tertinggi, Zhuowen pasti sudah mati. Bukannya kaget, Namong Sudu justru malah gembira. Zhuowen menerobos masuk ke keluarga Namong tanpa izin dan membunuh Namong Lingtian dan Namong Hautian. Namong Sudu sudah lama membenci Zhuowen. Sayangnya, Namong Sudu tidak memiliki keberanian untuk bergerak karena kekuatan Zhuowen yang sangat kuat. Namun, sekarang berbeda. Dengan begitu banyak kultifator tingkat kaisar tertinggi yang mengelilingi mereka dan pemuda berjubah merah menyala, Namong Sudu merasakan bahaya yang sangat kuat. Dia tahu bahwa kelompok orang ini cukup untuk memusnahkan kelompok empat orang Zhuowen. Ketika dia memikirkan kematian Zhuowen, sedikit senyum gembira muncul di wajah Namong Sudu. Kakak Zhuowen. Mata indah usia dipenuhi kekhawatiran saat dia menatap langit. Meskipun Zhuowen kuat, ada terlalu banyak ahli di langit di atas kota api hijau. Bahkan dia tidak menyangka Zhuowen akan mampu selamat dari pengepungan. Senyuman mengejek muncul di wajah cantik Wu Xi. Sejak dia diusir dari kamar Zhuowen beberapa hari yang lalu, Wu Xi sangat membenci Zhuowen. Dia hanya menginginkan Zhuowen mati secara tragis di depannya. Tatapan Tuan Muda Layun melewati kelompok Luoxing yang terdiri dari tiga orang dan mendarat pada Zhuowen yang mengenakan topeng perunggu di bagian depan. Dia mencibir, Zhuowen, Apa? Apakah Anda terlalu malu menghadapi orang lain? Anda sebenarnya memakai topeng perunggu. Mengangkat kepalanya sedikit, Zhuowen berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku hanya tidak ingin sampah yang lebih buruk dari anjing melihat penampilanku yang sebenarnya. Aku tidak ingin dikotori oleh mata anjing. Siapa yang kamu sebut mata anjing? Ekspresi Tuan Muda Layun dingin saat dia berkata dengan suara rendah. Sampah mana yang menjawab? Tentu saja itu siapa? Zhuowen berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagus-bagus-bagus. Anda benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani menjadi sombong di depanku. Anda benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Saat dia berbicara, tatapan Tuan Muda Layun tertuju pada kelompok Luo Xing yang terdiri dari tiga orang di samping Zhuowen. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Orang bijak tunduk pada keadaan. Kalian bertiga seharusnya sudah melihat kekuatanku sebelumnya, kan? Jangan bilang kamu ingin mengikuti sampah ini sampai mati. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Segera mundur, dan saya tidak akan mempersulit Anda. Saya tidak akan mengambil jejak di tangan Anda dan akan membiarkan Anda meninggalkan Green Fire City. Bagaimana dengan itu? Tuan Muda Layun berkata dengan acuh-ta'acuh. Kelompok Luo Xing yang terdiri dari tiga orang mendengar ini, dan mata mereka berkedip. Di antara mereka, King Lian berdiri kokoh di samping Zhuowen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Zhuowen telah menyelamatkan saya berkali-kali. Saya tidak berencana meninggalkan Zhuowen. Luo Xing juga melangkah maju dan menatap Zhuowen sebelum berkata dengan dingin, King Lian adalah adik perempuanku. Aku tidak punya alasan untuk tidak peduli. Oh, saya memberi Anda kesempatan untuk masuk seratus besar, dan Anda tidak mau menangkapnya. Sepertinya sampah ini, Zhuowen, beruntung dengan wanita. Tuan Muda Layun melirik Luo Xing dan King Lian, yang berdiri kokoh di samping Zhuowen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya karena heran. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada Kin Batian yang diam. Bagaimana denganmu? Selama kamu bodoh, kamu harusnya bisa membedakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Belum terlambat untuk mengambil keputusan sekarang, hehehe. Mata Kin Batian berkedip. Peringkat seratus teratas dalam papan peringkat kaisar hijau sangat penting baginya, dan dia tidak ingin tersingkir begitu saja. Kin Batian, apakah menurut Anda perkataan Tuan Muda Layun dapat dipercaya? Jangan biarkan orang lain memanfaatkan Anda. Tatapan Zhuowen tertuju pada Kin Batian saat dia berkata dengan tenang. Zhuowen, Luo Xing dan King Lian, aku minta maaf. Papan peringkat kaisar hijau sangat penting bagiku, dan aku tidak ingin menyerah begitu saja. Anda boleh menyebut saya pengecut atau takut mati, tapi saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kata Kin Batian dengan nada meminta maaf. Dengan menghentakkan kakinya, dia melompat turun dari Green Fire City dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang menuju Cakrawala. Senyuman di bibir Tuan Muda Layun semakin lebar seraya berkata dengan suara lirih, orang bijak tunduk pada keadaan, hehehe. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan pilar api menyembur keluar dari Cakrawala, langsung mengejar Kin Batian yang melarikan diri. Ah, Tuan Muda Layun, Anda benar-benar menarik kembali kata-kata Anda. Ceritan menyedihkan terdengar saat sosok Kin Batian langsung dilahap oleh pilar api yang menakutkan. Dia hanya sempat mengucapkan satu kalimat sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. Tuan Muda Layun, Anda. Wajah Luoxing dipenuhi aura mengerikan saat dia melihat kematian instan Kin Batian. Nada suaranya sangat dingin. Bagaimana dengan saya? Hai, aku tidak membuat janji apapun sekarang. Tidak bisakah aku mengatakannya dengan santai saja? Anda hanya bisa menyalahkan teman Anda karena sebodoh babi. Dia sebenarnya mengira aku akan melepaskannya. Haha, sungguh sebuah lelucon. Tuan Muda Layun tertawa mengejek. Tuan Muda Layun, Anda melakukannya dengan baik. Anda benar-benar berani membunuh seseorang dari kabupaten mungkin tepat di depan saya. Tatapan Zuowen menjadi lebih dingin saat aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura seperti gunung menyembur keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Tembok besar kota api hijau sebenarnya tidak mampu menahan aura ini dan runtuh menjadi reruntuhan. Aura yang mengerikan. Bagaimana aura Zuowen bisa begitu kuat? Aura ini sebenarnya telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Roda 6. Ini. 680. Kaisar 6 Cakra Tahap Akhir Luo Xing dan Qinglian juga tercengang. Mata indah mereka terfokus pada sosok nakal dengan rambut berkibar di depan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Mereka terkejut karena budidaya Zuowen meningkat begitu cepat. Mereka senang karena Zuowen sama sekali tidak takut pada Tuan Muda Layun dengan kultifasinya saat ini. Pantas saja Zuowen selalu percaya diri. Ternyata dia sudah begitu kuat. Luo Xing dan Qinglian berpikir sambil menatap punggung Zuowen. Tuan Muda Layun, bukankah kamu tadi sangat sombong dan sombong? Sekarang, saya, Zuowen, menantang Anda untuk berduel. Apakah kamu berani melawanku sendirian? Zuowen mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Muda Layun. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Murid Tuan Muda Layun menyusut, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Jika itu terjadi pada awalnya, Tuan Muda Layun tidak akan keberatan berduel dengan Zuowen sama sekali. Namun, setelah Zuowen menunjukkan kultifasinya yang menakutkan sebagai Kaisar Enam Cakra Tahap Akhir, dia ragu-ragu. Budidayanya hanya berada di alam Kaisar Enam Cakra Tahap Menengah. Meskipun dia memiliki kartu truf yang kuat, apakah Zuowen tidak memilikinya? Jelas tidak bijaksana melawan Zuowen sendirian. Apa? Apakah kamu takut? Jenius nomor satu di Komando Li Huo, seorang jenius mengerikan yang menduduki peringkat ke-13 dalam peringkat Kaisar Biru Langit, sebenarnya adalah seorang pengecut yang takut akan pertempuran. Suara Zuowen seperti guntur saat dia mengejek. Tuan Muda Layun menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Zuowen, bukankah kamu terlalu senang dengan dirimu sendiri? Kaisar Enam Cakra Tahap Akhir berani bersikap sombong. Jika Anda memiliki kemampuan, keluar dan lawan kami. Tuan Muda Layun, saya belum pernah melihat seseorang yang berkulit tebal seperti Anda. Awalnya, kamu begitu agresif dan ingin membunuhku, Zuowen, dengan tanganmu sendiri. Sekarang setelah Anda mengetahui bahwa kultifasi Anda lebih rendah daripada saya, Anda ingin menindas saya dengan angka. Terlebih lagi, kata-katamu sangat bermartabat. Ketebalan kulit Anda sudah melebihi pemahaman saya. Zuowen menggelengkan kepalanya, seringai di wajahnya semakin dalam, dan kata-katanya bahkan lebih tanpa ampun. Wajah Tuan Muda Layun dingin ketika dia berkata dengan dingin, saya datang ke sini untuk mengepung dan memusnahkan Anda. Kenapa aku ingin bertarung satu lawan satu? Betapa naif dan bodohnya. Karena kamu tidak datang. Aku akan melakukannya kalau begitu. Sambil mendengus dingin, Zuowen maju selangkah. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir saat dia menembak ke arah Tuan Muda Layun. Aura mengerikan meletus, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh, berubah menjadi badai yang tak ada habisnya. Zuowen, kamu terlalu impulsif. Wajah cantik Luo Xing dan King Lian sedikit berubah. Gerakan Zuowen terlalu cepat, dan mereka tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Tubuh Zuowen terbang ke langit seringan burung layang-layang. Meskipun Zuowen adalah kaisar tertinggi enam cakra tahap akhir dan mungkin tidak memiliki masalah dalam menghadapi Sir Lai Yun, Sir Lai Yun memiliki lebih dari 50 ahli alam kaisar tertinggi di belakangnya. Tidak ada kekurangan ahli realem kaisar tertinggi lima cakra. Bahkan jika Zuowen adalah ahli alam kaisar tertinggi enam cakra tahap akhir, hidupnya masih dalam bahaya ketika dihadapkan dengan barisan seperti itu. Zuowen benar-benar orang gila. Dia sebenarnya ingin melawan lebih dari 50 ahli realem kaisar tertinggi sendirian. Dia baru saja mendekati kematian. Di dalam tembok kota, tatapan Namong Sudu dipenuhi dengan ekspresi aneh saat dia melihat sosok nakal itu melesat ke langit. Menurutnya, tindakan Zuowen hanyalah mencari kematian. Pada saat ini, banyak orang di Blue Fire City mengangkat kepala mereka dan menatap sosok yang melesat ke langit. Mereka semua memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka saat mereka berdiskusi satu sama lain. Dia sangat berani. Dia sebenarnya berani melawan 50 orang sendirian. Menurutku, dia berotot dan tidak punya otak. 50 orang di langit semuanya adalah ahli alam kaisar tertinggi. Bahkan jika dia juga seorang kultifator realem kaisar tertinggi, dua tinjubukanlah tandingan empat. Bagaimana dia akan melawan 50 orang? Diskusi bergema seperti guntur. Ada pujian dan kritik, tetapi mayoritas percaya bahwa Zuowen sedang mendekati kematian. Jajaran kuat yang terdiri dari 50 penggarap realem kaisar tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Haha, dia datang pada waktu yang tepat. Bentuk formasi pembantaian mutlak. Anak ini harus mati. Tuan muda layun tersenyum dingin saat dia melihat Zuowen melesat ke langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia sudah agak terkejut bahwa LF Yitau telah muncul di kabupaten mungkin, tetapi sekarang Zuowen di hadapannya ini sebenarnya lebih menakutkan daripada LF Yitau. Dia harus mati. Terlebih lagi, Zuowen ini belum genap 20 tahun. Bakat alaminya jauh lebih besar daripada LF Yitau. Jika dia diberi waktu untuk berkembang, dia pasti akan menjadi LF Hantian yang lain. Dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang jika dia tidak melenyapkan anak ini. Iya, 50 orang jenius di belakang Tuan muda layun berteriak serempak. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka bisa merasakan ancaman yang ditimbulkan Zuowen. Terutama karena anak ini adalah seorang jenius dari kabupaten Mukin, musuh bebuyutan kabupaten Livire. Dia harus dibunuh. Gemuruh. Lebih dari 50 orang jenius dari Livire County menginjak kehampaan dan menggambar jejak aneh di kehampaan. Mereka berputar sekitar belasan mil dengan pola yang tak terlukiskan. Gelombang Yuan Force yang menakutkan keluar dari tubuh mereka. Lebih dari 50 pilar cahaya melesat ke langit. Itu seperti pilar batu yang menembus langit. Energi yang melonjak hampir merobek kehampaan. Di dalam lubang hitam yang gelap, 10 patung batu hitam setinggi 100 kaki perlahan turun. Bentuk asli dari patung batu hitam tersebut adalah seekor binatang raksasa yang menakutkan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mata mereka terbuka lebar dan memperlihatkan taringnya. Tubuh mereka ditutupi sisik. 10 patung batu hitam disusun dalam 10 arah berbeda, membentuk zona pembunuhan yang membentang belasan mil. Kabut hitam tebal berputar-putar dan menempel di sekitar patung batu, menyebabkan wajah patung batu tersebut terlihat samar-samar. Sosok Zhuawan langsung diselimuti oleh formasi pembantaian absolut dan menghilang tanpa jejak. Orang-orang di bawah tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Zhuawan. Formasi pembantaian mutlak. Wajah Qinglian dan Luo Xing menjadi sangat jelek saat mereka menatap patung batu hitam yang disusun dalam 10 arah berbeda di langit. Formasi pembantaian absolut adalah formasi Yuan kelas 4. Namun, itu tidak terdiri dari Yuan Crystals. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan Yuan milik para kultifator untuk terhubung dengan diagram inti formasi, memanggil 10 patung batu kuno di ruang hampa dan melepaskan kehebatan pertarungan yang mengerikan. Terlebih lagi, semakin banyak kultifator yang ada, maka semakin kuat pula formasi pembantaian 10 sisi. Formasi pembantaian 10 sisi yang dibentuk oleh lebih dari 50 penggarap alam kaisar tertinggi sangatlah menakutkan. Bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 6 seperti Wen Aosue akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya begitu dia memasuki formasi. Pada saat ini, Luhantian mengerutkan kening di luar diagram asal bunga persik ketika dia melihat Zhuawan terjebak oleh formasi pembantaian absolut. Sepotong kekhawatiran muncul di matanya. Formasi pembantaian mutlak yang dibentuk oleh lebih dari 50 penggarap alam raja tertinggi jelas tidak lemah. Meskipun Luhantian cukup yakin dengan kekuatan Zhuawan, formasi pembantaian absolut masih merupakan formasi kuat yang dibentuk oleh lebih dari 50 orang. Akan sangat sulit bagi Zhuawan untuk menghadapinya sendiri. Dasar anak nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kematian anak nakal ini akan sangat bermanfaat bagi prefektur Livire kita. Sudut mulut Flamewing melengkung saat dia duduk di dekatnya. Dia benar-benar terkejut dengan penampilan kekuatan Zhuawan sebagai ahli realem raja tertinggi roda 6 tahap akhir. Dia tahu bahwa ahli terkuat di prefektur mungkin-mungkin adalah Zhuawan. Keinginannya untuk membunuh Zhuawan semakin kuat. Namun, kekhawatiran di hatinya benar-benar lenyap saat Zhuawan memasuki arah pembunuhan mutlak 10 arah. Dia secara khusus telah menyiapkan formasi pembantaian absolut untuk para jenius di prefektur Livire. Jika 100 orang jenius dari prefektur Livire dikumpulkan dan Tuan Muda Liu Yun memimpin formasi tersebut, formasi pembantaian absolut akan cukup untuk membunuh seorang kultifator alam raja tertinggi roda 7. Bahkan seorang kultifator realem raja tertinggi roda 7 akan terluka parah jika mereka masuk. Meskipun hanya ada sekitar 50 orang yang hadir, itu lebih dari cukup untuk membunuh seorang kultifator alam raja tertinggi roda 6 tahap akhir seperti Zhuawan. Formasi pembantaian absolut. Zhuawan melihat sekeliling ke 10 patung batu hitam di dalam kabut hitam. Secercah keseriusan muncul di matanya, dia bisa merasakan bahwa formasi pembantaian absolut sungguh luar biasa. Formasi pembantaian mutlak, menjungkir balikan langit dan bumi. Raungan yang memekakkan telinga terdengar dari segala arah. Setelah itu, cat hitam pada patung batu terkelupas saat binatang buas bertaring berwajah hijau yang menakutkan muncul dari dalam. Zhuawan, Anda pasti sudah mati sekarang karena Anda telah jatuh ke dalam formasi pembantaian absolut. Nikmati momen terakhir Anda. Suara arogan terdengar dari sekeliling. Zhuawan mengenali pemilik suara itu adalah Tuan Mudalyun. Nikmati momen terakhirku. Bukankah seharusnya aku yang mengatakan hal itu? Dengan mendengus dingin, Zhuawan menghentakkan kakinya dan tiga pasang sayap petir di punggungnya tiba-tiba terbuka. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghindari serangan binatang yang paling dekat dengannya. Aduh! Di saat yang sama, binatang buas yang tersisa meraung ke langit dan bergerak bersama. Mereka menyapu ke arah Zhuawan. Sisik dingin mereka bersinar dengan cahaya dingin di kabut hitam. Dalam sekejap, sembilan langit dan sepuluh bumi diselimuti oleh sepuluh binatang raksasa. Sosok mungil Zhuawan tampak begitu tidak berarti di depan sepuluh binatang raksasa. Tombak ini memiliki jiwa. Itu disebut niat tombak. Melihat semua pintu keluar telah diblokir, Zhuawan tahu bahwa dia hanya bisa melawan. Dia memegang tombak tulang di tangannya secara horizontal saat Zhuawan bergumam dengan suara rendah. Niat tombak yang dalam melonjak dari badan tombak hingga ujung tombak. Gemuruh! Dalam sekejap, niat tombak menakutkan yang tak terhitung jumlahnya membentuk bayangan tombak besar yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Dengan Zhuawan sebagai pusatnya, mereka menyebar. Tombak itu adalah jalan sang tuan. Itu tidak terkendali dan tidak terkendali. Bayangan tombak biru yang menakutkan ini telah mendorong niat tombak tersebut hingga ekstrim. Seolah-olah itu adalah satu-satunya eksistensi tertinggi di dunia. Tak seorang pun di sembilan langit dan sepuluh bumi yang bisa menandinginya. Inilah maksud tombaknya. Konsep tombak itu sombong dan tidak terkendali. Itu tidak terkendali dan tidak terkendali. Seolah-olah semua gunung itu kecil. Bayangan tombak biru yang panjangnya ratusan kaki melesat keluar dari kehampaan, membawa serta cetakan tombak biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menumpuk lapis demi lapis di ruang sekitarnya, membentuk sebuah domain yang tampak sangat menakutkan. Yang paling sepuluh binatang itu meraung. Di bawah pemboman bayangan tombak yang menakutkan, mereka terpaksa mundur sejauh seratus meter. Namun, sisi kita mereka yang bersinar dengan cahaya dingin tidak rusak sedikitpun. Kekerasan sisik mereka sungguh mengejutkan. Zuawan ini sebenarnya telah memahami maksud tombak. Kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Di suatu tempat dalam kabut hitam, Tuan Muda Layun, yang memimpin seluruh barisan, akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat sepuluh binatang dipaksa mundur oleh bayangan tombak yang menakutkan. Kekuatan Zuawan terlalu kuat, tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya, dan dia sebenarnya telah memahami kekuatan konsep yang dirindukan oleh para seniman bela diri bahkan dalam mimpi mereka. Anak ini harus mati. Terima kasih telah menonton!